Di bawah tatapan kedua orang itu, lima orang turun dari tangga satu demi satu. Kelima orang itu dibagi menjadi tiga kelompok, terutama dua kelompok di depan dan belakang. Mereka tampak mengurus urusan mereka sendiri dan bahkan tidak saling melirik, sama sekali memperlakukan satu sama lain seolah-olah mereka tidak ada. Namun, Zhang Fan sama sekali tidak peduli dengan kerenggangan di antara mereka. Dia hanya menatap mereka dengan penuh minat. Berjalan di depan adalah dua pria setengah baya dengan ekspresi penuh hormat. Melihat garis besar wajah mereka, mereka sedikit mirip dengan Jiang Tuo, jadi mereka pasti anggota klan Jiang. Di belakang mereka ada seorang gadis muda dengan bungkusan di punggungnya. Wajahnya lembut dan cantik, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kelincahan seorang gadis muda. Seolah-olah dia tidak bisa bernafas di bawah tekanan hidup yang berat. Dia sedikit bungkuk, dan setiap gerakannya tampak gemetar ketakutan. Sikap kedua kelompok orang itu terhadap gadis kecil itu juga cukup aneh. Sengaja atau tidak sengaja, mereka menjepitnya di tengah. Melihat situasinya, sepertinya mereka tidak melindunginya, tetapi lebih seperti mereka saling menjaga, tidak membiarkan satu sama lain menyentuh milik pribadi mereka. Kultivasi gadis kecil itu tidak buruk, kira-kira di level ke-7. Awalnya, Zhang Fan hanya meliriknya dengan kasar dan tidak peduli padanya. Namun, ketika dia melihat kultivasinya dan sikap orang lain terhadapnya, dia menjadi curiga. Kultivasi semacam ini tidak buruk untuk usia seorang gadis kecil, tetapi di hadapan para kultivator di depannya, dia tidak diragukan lagi berada di level paling bawah. Baik itu empat orang lainnya yang baru saja muncul, atau Zhang Fan dan Lin Shen, kultivasi mereka setidaknya berada di sekitar level ke-11. Terlebih lagi, perjalanan ini sangat berbahaya. Bahkan Zhang Fan, yang penuh dengan harta karun dan telah mencapai tingkat ke-12 dari tahap pemurnian, harus berhati-hati. Ini sama sekali bukan saatnya untuk melatih junior klan. Mengapa kedua keluarga membawanya ke sini? Lagi pula, jika melihat sikap mereka, mereka tidak memperlakukan juniornya dengan baik, tetapi lebih seperti sedang menjaga tahanan yang berharga. Untuk sesaat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Zhang Fan harus melupakannya untuk saat ini dan mengalihkan pandangannya ke dua orang yang muncul terakhir. Kedua orang itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Usia dan kultivasi mereka mirip dengan dua orang dari klan Jiang. Sikap mereka juga sangat hormat, tetapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Wajah lelaki itu bagaikan kertas emas. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi dengan duri-duri yang akan keluar jika ada gangguan sekecil apapun. Wanita itu tampak lebih normal, kecuali wajahnya yang kekuningan. Dia tidak tampak seperti seorang kultivator abadi yang kuat, tetapi lebih seperti pasien di tempat tidur. Apakah orang-orang ini dari klan lima elemen? Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Dikatakan bahwa teknik kultivasi keluarga ini berbeda dari teknik kultivasi ortodoks. Teknik ini terutama menggunakan kekuatan lima elemen dalam tubuh seseorang, ditambah dengan energi spiritual dari dunia luar. Meskipun sulit untuk dikultivasikan, kekuatannya tidak buruk. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan aneh. Semua orang di klan, terlepas dari apakah mereka keturunan atau selir, memiliki nama keluarga logam, kayu, air, api, dan tanah sebagai nama keluarga mereka. Hanya dengan melihat atribut teknik kultivasi mereka, seseorang dapat mengetahui nama keluarga mereka, dan sebaliknya. Tepat saat Zhang Fan tengah mencerna informasi mengenai klan lima elemen dalam benaknya, kelima orang itu sudah menghampirinya. Jiang Tao, Jiang Po, Jin Feng, Tu Jue. Salam, rekan-rekan Taois. Wang Xinling memberi salam, memberi salam kepada sesama penganut Tao. Suara malu-malu terakhir tentu saja datang dari gadis kecil itu. Zhang Fan menatapnya dengan heran, lalu segera melaporkan namanya kepada Lin Shen. Setelah bertukar beberapa patah kata sopan, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Adik Lin dan aku telah berada di bawah perintah Sekte. Kami tentu akan melakukan yang terbaik. Sekarang, aku meminta kalian berdua untuk menjelaskan masalah ini secara terperinci. Jangan sampai ada yang terlewat. Jalannya masalah ini sudah dilaporkan ketika kedua klan meminta bantuan dari Sekte. Sekarang mereka bertanya lagi, wajar saja jika mereka ingin mengetahui rincian spesifiknya. Berbeda dengan Sekte, yang hanya perlu tahu secara kasar beratnya masalah ini, mereka, para pelaksana, tentu saja harus memahami semuanya dengan jelas. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka menganggapnya sebagai permainan anak-anak? Gadis kecil itu, Wang Xinling, tentu saja diabaikan. Keempat orang lainnya menggunakan mata mereka untuk berkomunikasi selama beberapa saat. Akhirnya, Jiang Tao melangkah maju dan menceritakan masalah itu secara terperinci. Karena lokasi geografis mereka, klan Jiang dan klan lima elemen telah memperebutkan hak penambangan urat berukuran sedang ini. Meskipun kedua klan hanya dapat memperoleh 30% dari batu roh yang diproduksi setiap tahun, itu tetap merupakan rejeki nomplok yang luar biasa bagi klan penggarap abadi seperti mereka. Karena itu, mereka buru-buru mengakhiri bisnis lainnya dan memusatkan seluruh sumber daya klan untuk mulai menambang. Mereka tidak menyangka bahwa setelah beberapa bulan penambangan, mereka tiba-tiba menemukan sekelompok besar terowongan di urat nadi tersebut. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka dengan mudah menentukan bahwa urat nadi ini telah ditambang di zaman kuno. Namun, mereka tidak tahu bencana apa yang terjadi di tengah-tengahnya, jadi tiba-tiba berhenti. Belakangan, penemuan mayat-mayat yang membawa peralatan tambang membuktikan hal ini. Jelas bahwa mereka meninggal dengan tergesa-gesa sebelum sempat mengungsi. Bencana besar di zaman dahulu telah meninggalkan banyak tempat serupa di seluruh dunia kultivasi abadi. Reruntuhan, gua abadi, dan area khusus dilembah tanpa kembali semuanya merupakan produk dari periode itu. Itu sungguh tidak aneh. Lagi pula, kekayaan apa yang bisa dimiliki para penambang? Kedua klan penggarap abadi tidak terlalu memperhatikan dan terus menambang. Pikiran ceroboh inilah yang akhirnya membawa kepada bencana. Beberapa bulan kemudian, para penambang mulai menghilang satu per satu. Namun, karena terowongan yang ditinggalkan sangat rumit, tersesat di dalamnya adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, hal itu tidak menarik perhatian. Ketika masalah itu menjadi masalah besar, semuanya sudah terlambat. Sebulan yang lalu, banyak sekali hantu dan roh yang tiba-tiba muncul di kedalaman pembuluh darah, mengamuk. Untuk sementara waktu, tempat itu tiba-tiba berubah menjadi wilayah hantu. Kedua klan itu telah mempekerjakan total lebih dari 500 penambang, tetapi mereka semua meninggal dalam waktu singkat. Setelah itu, kedua klan mengirim beberapa kelompok orang untuk masuk, tetapi tidak ada yang kembali. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa meminta bantuan dari sekte mereka. Karena kakek Zhang Fan juga pernah menjadi penambang di masa mudanya, dia kurang lebih paham tentang tipu daya dalam masalah ini. Dia mengerti bahwa kata-kata kedua klan itu agak tidak akurat, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertengkar tentang hal itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia bertanya, apakah kalian berempat akan pergi bersama kami, saudara bela diri? Benar sekali. Bagaimana mungkin kita bisa melihat dua rekan Daois mengambil risiko? Kedua klan kita juga harus berusaha sebaik mungkin. Sebelum saudara-saudara Jiang bisa mengatakan apapun, Jin Feng bergegas menjawab terlebih dahulu. Sambil melotot tajam ke arahnya, saudara-saudara Jiang hanya bisa mengangguk tak berdaya, yang menandakan bahwa mereka juga punya niat yang sama. Bukankah karena mereka takut jika mereka berdua mati secara tidak sengaja ditambang, maka anggota klan dari kedua klan akan mati bersama, sehingga akan lebih mudah untuk menjelaskannya kepada sekte. Kalau tidak, mengapa mereka bersikap begitu baik? Itulah makna sebenarnya dari pertanyaan itu. Zhang Fan mencibir dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia mengalihkan tatapan bingungnya ke gadis kecil itu. Sebelum dia sempat bertanya, Jiang tahu dengan cepat berkata, Rekan Zhang, wanita ini sangat penting, jadi kedua klan kita memutuskan untuk mempertemukannya. Setelah itu, dia menoleh ke arah gadis kecil itu dan berkata, Wang Xinling, bawa Yingning ke sini dan biarkan rekan Zhang melihatnya. Tindakan gadis kecil bernama Wang Xinling selanjutnya mengejutkan Zhang Fan. Setelah dia menjawab dengan suara rendah, dia memeluk bungkusan itu di belakangnya dan melepaskannya, memperlihatkan isi bungkusan itu. Ini, Zhang Fan berdiri dan berjalan cepat ke arahnya. Dalam bungkusan itu ada seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun. Anehnya, meskipun dia dibungkus rapat begitu lama, dia tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia melirik ke depan dan ke belakang ke wajah semua orang dengan tatapan kosong. Kalau saja itu hanya seorang gadis kecil biasa, Zhang Fan paling-paling hanya akan sedikit terkejut, tetapi dia tidak akan menunjukkan reaksi yang begitu intens. Meskipun gadis bernama Yingning oleh Jiangtau itu cantik dan sedikit cantik pada pandangan pertama, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah memiliki perasaan cinta atau manja. Sebaliknya, mereka hanya akan merasakan sedikit rasa dingin yang muncul dari lubuk hati mereka. Wajahnya yang bulat dan mungil dipenuhi aura suram seperti awan gelap. Sementara itu, tatapan matanya kosong, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Sekilas, jelas bahwa dia bukanlah anak biasa. Bahkan diragukan apakah dia masih hidup. Itu juga karena tidak ada vitalitas di tubuhnya sehingga Zhang Fan tidak menyadari bahwa benda yang dibawa Wang Xinling di punggungnya sebenarnya adalah makhluk hidup. Seolah tak berminat mengamati semua orang, Yingning membenamkan wajah mungilnya di dalam bungkusan itu, mengisap jari-jari mungilnya, dan bergumam, Yingning, Yingning, dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Jiangtau menghela nafas dan menjelaskan asal-usul Yingning dan Wang Xinling. Ternyata gadis kecil bernama Yingning dan Wang Xinling adalah satu-satunya yang selamat di antara lebih dari 500 orang di tambang itu. Tidak tahu apakah itu karena kurangnya perhatian atau alasan lain, ibu Yingning tidak hanya pergi bekerja di tambang, tetapi juga membawa serta anak kecilnya. Pada hari kecelakaan, sang ibu meninggal di tempat, tetapi anaknya selamat karena kecelakaan. Faktanya, dia tidak bisa dianggap hidup. Tampaknya ada hantu kuat yang mencoba menguasai anak itu, tetapi karena beberapa alasan, hantu dan jiwa anak itu musnah, hanya menyisakan tubuh dengan keseimbangan Yin dan vitalitas yang luar biasa. Yang paling aneh adalah meskipun anak ini sudah mati, dia masih memiliki vitalitas hidup. Lebih jauh lagi, dalam benaknya, ada sebagian ingatan tentang hantu itu. Dia tahu terowongan kuno yang sangat rumit dan seperti labirin seperti punggung tangannya. Dan Wang Xinling, gadis kecil itu, adalah salah satu penambang yang disewa oleh kedua keluarga itu. Dia beruntung bisa selamat saat kecelakaan itu, dan dengan pemahaman khusus Yingning tentang tambang dan keberuntungannya yang tak tertandingi, dia berhasil lolos dari tambang. Sekarang Zhang Fan dan yang lainnya ingin menjelajahi tambang, mereka tidak dapat melakukannya tanpa petah hidup, Yingning. Dan Wang Xinling telah bersama Yingning untuk waktu yang lama, jadi dia dapat memahami maksud Yingning dengan sangat cepat, yang setara dengan keberadaan seorang penerjemah. Seolah mendengar seseorang menyebut namanya, Yingning tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari dalam tas. Saat dia mengucapkan, Yingning, Yingning, aliran darah mengalir deras, mengusir Yin di wajah mungilnya, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan warna kemerahan. Ada sedikit rasa kasihan di mata orang-orang yang hadir. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat melihat bahwa ini hanyalah naluri tubuh. Mata gadis kecil itu kosong, seperti gua yang dalam, seolah menelan semua cahaya. Sambil mendesah panjang, Zhang Fan berdiri dan berkata, Ayo pergi. 92. Di suatu tempat yang berjarak beberapa ratus mil dari kota kecil itu, terdapat sebuah gunung yang suram tanpa tanda-tanda manusia atau hewan. Di sanalah tambang itu berada. Zhang Fan dan yang lainnya terbang beberapa saat dan tiba di sana. Begitu mendarat di tanah, mereka melihat tanaman merambat yang layu dan pohon-pohon tua sejauh mata memandang. Tempat itu sunyi senyap. Beberapa kaki jauhnya, pintu masuk gua yang gelap terbuka lebar, seolah-olah ratusan nyawa manusia masih belum cukup untuk memenuhinya. Gua itu masih ingin melahap manusia, dan ada angin dingin yang tak berujung yang keluar darinya, membuat manusia merasa dingin sampai ke dasar hati mereka. Setelah pengamatan singkat, Zhang Fan memimpin dan melangkah ke tambang bersama semua orang. Begitu mereka masuk, mereka diselimuti kegelapan yang tak terbatas. Mereka sedikit menyipitkan mata untuk beradaptasi dengan kegelapan dan melihat sekeliling. Dinding yang jelek dan ganas, pohon-pohon raksasa yang menopang bagian atasnya, dan tanah yang tidak rata dengan batu-batu tajam yang mengetuknya dari waktu ke waktu. Semuanya tidak berbeda dari tambang kasar biasa. Akan tetapi, selama seseorang memandang ke tempat sejauh 300 kaki, mereka akan tahu bahwa itu bukanlah ranjau biasa, melainkan ladang pembantaian berdarah. Di sana, puluhan mayat tergeletak di tanah. Beberapa merangkak, meninggalkan jejak darah yang panjang di belakang mereka, beberapa meringkuk dengan kepala di tangan mereka, dan sekelilingnya penuh dengan jejak jatuh, beberapa menempel di dinding, meninggalkan goresan berdarah dengan kedalaman yang berbeda-beda. Darahnya hitam pekat seperti tinta, dan tubuhnya kering dan keras tetapi tidak membusuk. Jelas, mereka sudah meninggal sejak lama. Mereka adalah penambang yang disewa oleh kedua keluarga. Sayangnya, mereka hanya berjarak 300 kaki dari pintu masuk gua. Biasanya, jaraknya hanya beberapa langkah, tetapi pada saat terakhir, pintu itu berubah menjadi pintu raksasa yang kejam, mengisolasi Yin dan Yang. Jiang Tao dan yang lainnya sudah melihatnya. Mata Zhang Fan berkedip, memperhatikan setiap detailnya. Hanya Lin Shen yang menunjukkan ekspresi enggan di wajahnya. Dia menghela nafas sedih dan berjalan ke mayat-mayat itu, seolah-olah dia ingin mengubur mereka. Hah, serunya tiba-tiba dan ragu sejenak. Mengapa mereka semua terlihat seperti kultifator? Meski itu sebuah pertanyaan, nadanya sangat yakin. Jelas saja, peralatan sihir tingkat rendah yang tersebar di sekitar, atau beberapa pedang sekuler yang hampir tidak dapat menahan hantaman kekuatan spiritual, membuktikan identitas mereka. Mendengar ini, saudara-saudara Jiang tampak agak malu, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara, sementara wajah Jin Feng menunjukkan penghinaan yang jelas. Mereka semua adalah pembudidaya. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam, tetapi itu bukan untuk orang mati di depannya, tetapi untuk guru lama keluarganya sendiri. Suatu kali, demi menjalani kehidupan yang lebih baik di sekte, dia mengabaikan usianya yang sudah 80 tahun dan berjuang demi hidupnya ditambang seperti orang mati ini. Itu memang dapat digambarkan sebagai, berjuang untuk hidupnya. Sejak zaman dahulu, setiap batu roh telah diwarnai dengan darah. Beberapa di antaranya adalah air mata manusia, tetapi tidak ada kekurangan darah para pembudidaya. Mungkin karena semua energi spiritual murni telah diserap oleh batu roh saat urat mineral terbentuk, sehingga energi spiritual dalam urat mineral batu roh pasti akan tercampur dan bergejolak. Manusia akan sering merasa lemah pada anggota tubuh mereka setelah beberapa saat, tidak dapat bekerja, dan bahkan kematian mendadak bukanlah hal yang jarang terjadi. Jadi, ketika menambang, pemilik tambang seringkali akan mempekerjakan sejumlah besar petani keliling yang putus asa dan mencampurnya dengan penambang biasa. Mereka akan bertanggung jawab atas penambangan, sementara para penambang biasa hanya akan bertanggung jawab atas transportasi dan tugas-tugas lain yang sedikit lebih ringan. Ini juga akan meningkatkan efisiensi. Para kultifator yang putus asa ini, demi mendapatkan hadiah berupa beberapa batu roh, menyalurkan keterampilan mereka dan mengonsumsi kekuatan spiritual dalam waktu lama di bawah naungan energi spiritual yang gelisah. Itu tidak sepenuhnya bebas risiko. Di semua urat mineral batu roh, akan ada beberapa tragedi setiap tahun di mana para pembudidaya yang mengonsumsi terlalu banyak kehilangan kendali atas kekuatan spiritual mereka, lalu meledak dan mati. Dapat dikatakan bahwa dua ujung skala tersebut adalah batu roh dan kehidupan manusia. Siapa yang mengira bahwa kedua klan akan begitu tidak sabar dan hanya menggunakan immortal kultifator? Dengan cara ini, efisiensi penambangan secara alami akan meningkat pesat, tetapi juga menyebabkan korban selama insiden ini menjadi sangat banyak. Tidak heran mereka ingin sekali mencari bantuan dari sekte tersebut. Lebih dari 500 kultifator terbunuh atau terluka. Entah itu demi reputasi keluarga atau untuk dapat merekrut lebih banyak tenaga kerja di masa mendatang, mereka perlu menghibur keluarga almarhum. Ini adalah pengeluaran yang sangat besar. Jika kebutuhan awal pertambangan ditambahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bangkrut. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah pertambangan secepatnya dan melanjutkan penambangan, mereka khawatir keluarga itu sendiri tidak akan dapat melanjutkannya. Setelah menjelaskan triknya kepada Lin Shen, semua orang mengikuti jalan yang hampir dipenuhi mayat dan terus berjalan ke kedalaman tambang. Sepanjang perjalanan, Wang Xinling terus berbisik ke telinga Yingning, dan sesekali, dia mengangkat kepalanya untuk menunjukkan jalan. Awalnya, Zhang Fan masih bertanya-tanya bagaimana Wang Xinling berkomunikasi dengan Yingning. Dari awal hingga akhir, dia hanya berbisik, Yingning, Yingning, dan tidak ada isi lainnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa meskipun isi bisikan tidak berubah dari awal hingga akhir, nadanya berbeda. Ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang lembut, ada yang sedih, dan durasinya berbeda-beda. Jelas, melalui penilaian nada-nada inilah Wang Xinling dapat memahami maksudnya. Mengetahui hal ini, Zhang Fan benar-benar yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tambang. Dia hanya dapat memahami makna yang terkandung dalam bisikan yang tampaknya tidak berubah itu dalam waktu singkat, yang bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Gadis kecil ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mereka tidak berbicara sepanjang jalan. Kecuali mayat-mayat yang berjatuhan dan semakin banyak, tidak ada yang terjadi. Seluruh tambang menjadi sunyi senyap. Di lingkungan yang gelap ini, mereka tidak tahu berapa lama mereka berjalan. Kegelapan ini seakan mengubah perjalanan waktu, dan seakan tidak ada habisnya. Mereka berjalan maju dengan cara yang monoton dan sunyi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara aneh terdengar dari bawah kakinya. Kaca-kaca, seperti kulit telur yang retak, atau seperti pelapukan batu, kedengarannya sangat aneh. Melihat ke bawah, Zhang Fan menemukan bahwa di bawah cahaya redup, dia telah menginjak tengkorak, sampai ke pergelangan kakinya, dan kelihatannya dia mengenakan sepatu bot tulang putih. Namun tengkorak ini tampaknya tidak terlalu keras. Sebaliknya, tengkorak itu terasa seperti terbuat dari pasir. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melangkah melewatinya dengan mudah. Ini, Lin Shen berjalan di samping Zhang Fan, jadi dia tentu saja melihatnya dengan jelas. Sambil bertanya, dia membungku untuk memeriksa. Pada saat ini, api kecil menyala dari telapak tangan Zhang Fan, dan langsung menerangi semua yang ada di sekitarnya. Karena kultivasi setiap orang tidak lemah, mereka memiliki kemampuan penglihatan malam. Agar tidak menarik perhatian roh-roh yang mengintip terlebih dahulu, mereka tidak menyalakan lampu. Saat ini, mereka tampaknya telah memasuki kedalaman tambang, dan bahkan tidak ada sedikitpun cahaya. Bahkan ketika mereka mencapai titik terang, mereka secara bertahap tidak dapat melihat dengan jelas. Dengan cahaya api, semua orang melihat dengan jelas kepala manusia yang sendirian diinjak-injak di bawah kaki Zhang Fan, dan tulang-tulang yang serasi berjarak sepuluh kaki. Ada tulang-tulang patah, peralatan tambang mirip beliung, beliung kecil, bahkan batu-batu roh, peralatan sihir dan lain sebagainya berserakan di tanah. Tapi ini sudah menjadi sampah, kalau tidak mereka tidak akan disimpan sampai sekarang. Batu-batu roh itu redup, dan jelas, mereka telah lama kehilangan energi spiritualnya. Bahkan alat-alat sihir itu tampaknya tidak memiliki jejak energi spiritual, dan tidak berbeda dengan besi biasa. Untuk membuat batu roh menjadi tumpul dan peralatan sihir menjadi biasa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengikis batu roh dan membuat peralatan sihir menjadi biasa. Lin Shen merasa penasaran, dan maju untuk mengambil alat ajaib berbentuk pena. Tanpa diduga, ketika dia baru saja memegangnya erat-erat dan mengangkatnya kurang dari satu inci, dia tiba-tiba merasa ringan. Ketika dia melihat lagi, tidak ada bayangan alat ajaib di telapak tangannya, hanya serpihan seperti pasir yang tersisa. Setidaknya puluhan ribu tahun, Lin Shen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia berdiri dan berkata, mereka pasti para penambang zaman dahulu. Kakak Zhang, sepertinya kita telah memasuki lokasi urat tambang kuno. Berhati-hatilah. Ia, Zhang Fan mengangguk, setuju dengan pandangannya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba berhenti, dan kemudian wajahnya berubah. Sambil menundukkan kepalanya, dia melihat wajah gelap tiba-tiba muncul dari tanah. Mulut besar hampir menutupi setengah wajahnya, dan begitu saja, menelan seluruh betisnya. 93. Hati-hati. Kejadiannya begitu tiba-tiba, sehingga semua orang hanya sempat berteriak ketakutan. Hem, dengan mendengus dingin, wajah Zhang Fan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang garang. Kemudian dia menggerakkan kakinya, seolah-olah sedang menghancurkan sesuatu dengan kakinya, dan tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama mulut besar wajah hantu itu tertutup, tengkorak yang melilit pergelangan kaki Zhang Fan tiba-tiba pecah, dan kemudian seperti letusan gunung berapi, nyala api yang berkobar langsung menyapu dengan kakinya sebagai pusatnya. Matahari yang terik tiba-tiba muncul, dan es mencair dan salju pun mencair. Wajah hantu itu pertama kali terdistorsi dalam nyala api, lalu menghilang menjadi sejumlah besar yinki seperti air yang menguap. Sebelum sempat menyebar, ia berubah menjadi ketiadaan dalam nyala api yang mengamuk. Setelah menyelesaikan situasi berbahaya itu, Zhang Fan tidak merasa senang. Sebaliknya, wajahnya tampak berwibawa. Orang-orang di sekitar juga bereaksi, dan masing-masing mengeluarkan alat sihir mereka untuk waspada. Api di bawah kakinya tidak hilang seiring hancurnya wajah hantu itu, dan terus menyala sampai Zhang Fan menggoyangkan kakinya, lalu berubah menjadi cincin api besar, memancar ke kejauhan. Seperti matahari di langit, ia menyapu kabut. Saat lingkaran api menyebar, iblis dan monster yang jauh semuanya muncul. Dalam sekejap, suara udara dingin terdengar. Meskipun semua orang sudah siap dalam hati mereka, pemandangan yang mereka lihat sekilas sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar. Tanpa mereka sadari, kelompok mereka yang berjumlah tujuh orang itu sebenarnya telah dikelilingi oleh lautan roh yang pekat. Dengan sekali pandang, mereka telah dipenuhi oleh berbagai macam makhluk aneh, ganas, dan kotor. Tubuh mereka yang tembus pandang itu ditumpuk lapis demi lapis seperti tenda tebal, dan mereka dengan kuat menutupi dinding-dinding di sekitarnya. Energi spiritual ditambang batu roh benar-benar terlalu keras dan bergejolak, sangat mengganggu deteksi indera ilahi. Kalau tidak, dengan kultivasi mereka, bagaimana mungkin hantu-hantu ini bisa begitu dekat dengan mereka tanpa mereka sadari. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Belum lagi manusia biasa, bahkan kultivator seperti mereka tidak akan pernah melihat hantu sebanyak itu seumur hidup mereka, apalagi melawan mereka. Untuk sesaat, seolah terkejut, mereka benar-benar tercengang. Lingkaran api itu hanya menimbulkan kekacauan sesaat bagi para hantu. Sementara mereka masih linglung, semua hantu telah berkumpul dan maju sepuluh kaki lagi. Beberapa dari mereka bahkan menembus dinding gua. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah sangat dekat. Tidak ada waktu lagi, jika mereka benar-benar membiarkan mereka mengepung mereka, akan sulit bagi ketujuh orang itu untuk lolos dari nasib dicabik-cabik oleh para hantu dan monster. Lakukan! Teriakan dahsyat bagaikan guntur musim semi tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, Zhang Fan merentangkan tangan kirinya, memperlihatkan sebuah buku aneh di telapak tangannya, Kitab Benda Aneh. Meskipun tidak ada angin, halaman-halaman buku itu terbuka sendiri. Dalam sepersekian detik, guntur surgawi memicu api bumi. Petir dan sihir api memenuhi mata, menutupi langit dan menutupi bumi dalam sekejap. Api dan guntur adalah unsur terkuat dan paling yang di dunia. Mereka adalah musuh bebuyutan tubuh jahat dan kotor seperti hantu. Begitu tersentuh, mereka langsung hancur seperti es dan menghilang tanpa jejak. Buku benda aneh ini tidak dapat digolongkan sebagai alat sihir biasa. Buku ini diciptakan oleh Zhang Fan berdasarkan liontin diok hitam yang pernah diperolehnya di masa lalu. Kemudian, ia menggabungkan berbagai teknik dan menyegel kekuatan sihir jimat ke dalam halaman buku tersebut. Jika dibutuhkan, itu bisa disebut harta langka. Pada saat yang sama ketika harta karun Zhang Fan menunjukkan kekuatannya, yang lain juga bereaksi. Kecuali Wang Xinling dan Ying Ning, lima orang lainnya tidak sederhana. Dalam sekejap, mereka semua menggunakan keterampilan mereka, dan langit dipenuhi dengan suara siulan. Di antara kelima orang itu, dua orang dari klan lima elemen bereaksi paling cepat. Hampir bersamaan dengan teriakan Zhang Fan, mereka sudah bergerak. Namun, yang pertama kali bergerak bukanlah Jin Feng yang sombong dan seolah-olah sedang memamerkan kemampuannya. Sebaliknya, Tujue yang hanya diam dan tidak berbicara lebih dari lima kalimat sejak pertama kali mereka bertemu. Dia menarik tangannya ke depan perutnya dan menekan posisi limpa. Kemudian, dia mengembuskan napas dan memukul dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, riak kuning tanah menyebar di tanah, mengikis lapisan tanah. Riak itu menyapu dinding batu, menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, riak itu berubah menjadi tirai tebal, menutupi jiwa yin di depannya. Jika itu adalah tanah dan batu biasa, mereka tidak akan mampu melukai hantu-hantu itu. Namun, tirai yang diciptakan oleh mantra Tujue itu misterius. Setiap bagian tanah dan batu terbungkus dalam lingkaran kuning. Ketika mereka mengenai hantu-hantu itu, mereka menyebar dan saling menempel. Sinar cahaya mengalir ke atas dan ke bawah dan berkomunikasi dengan bumi, membuat semua hantu terpaku di tempat. Meskipun kekuatan mantra itu kuat, mantra itu tersebar dan tidak dapat memperbaiki hantu-hantu itu dalam waktu lama. Dalam sekejap mata, semua hantu yang diperbaiki menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tetapi meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup. Hampir bersamaan dengan Tujue mengaktifkan mantra-nya, Jin Feng yang sudah siap, menyatukan kedua tangannya membentuk pedang. Tiba-tiba ia menariknya kembali dan mengenai paru-parunya. Kemudian, disertai batuk teredam, ia tiba-tiba meledakannya. Emas yang menyilaukan, dingin yang menusuk tulang. Mengikuti gerakannya, bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di area berbentuk kipas di depannya. Di antara titik-titik cahaya itu, ada hawa dingin setajam ujung pisau. Tanpa perlu mendekat, hawa dingin itu cukup untuk membuat kulit kepala mati rasa dan rambut berdiri tegak. Bintik-bintik emas ini seperti pedang kecil seukuran saku. Saat berputar dan berhamburan, mereka mencabik-cabik hantu yang terperangkap seperti kayu busuk. Efek dari ketajaman tak berujung dan jumlah yang padat adalah bahwa semua yinki yang tercabik-cabik, hampir pada saat yang sama ketika ia tersebar, sekali lagi tersebar oleh cahaya kemasan, sampai sepenuhnya berkurang menjadi tidak ada. Jin dan Tu saling memahami secara diam-diam. Apa yang mereka gunakan adalah cara yang paling efektif untuk membunuh hantu-hantu itu. Jelas bahwa mereka tidak bekerja sama pada menit-menit terakhir. Mereka pasti telah merencanakan ini dengan baik sebelum mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi hantu-hantu itu. Jika mereka seperti ini, maka saudara-saudara Jiang tidak terkecuali. Jika Jin dan Tu menggunakan mantra tidak konvensional yang unik bagi klan mereka, maka saudara-saudara Jiang tidak diragukan lagi jauh lebih ortodoks. Ketika Zhang Fan dan dua orang dari klan lima elemen menyerang, saudara-saudara Jiang tidak terburu-buru untuk mengikutinya. Sebaliknya, mereka masing-masing mengeluarkan alat ajaib dan diam-diam mengisinya dengan energi spiritual. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata ketika puluhan hantu yang lolos dari jaring mendekati mereka. Setelah sepuluh tarikan napas penuh, mereka selesai menyiapkan peralatan sihir mereka. Mereka masing-masing melemparkan benda-benda di tangan mereka ke udara dan berteriak satu demi satu. Sky Net, maju. Begitu kata, pergi, keluar dari mulut mereka. Jaring besar yang penuh dengan energi spiritual muncul di udara. Meskipun besar, jaring itu tidak tampak merepotkan. Jaring itu penuh dengan gerakan yang ringan dan elegan. Jaring itu tampak lambat tetapi sebenarnya cepat saat turun. Earth Net, muncullah. Tepat saat Sky Net menutupi langit dan bahaya tiba-tiba muncul, para hantu secara naluriah menghindar. Namun saat mereka bergerak, mereka semua membeku. Pada saat ini, jaring kuning pekat muncul dari tanah, samar-samar menyatu dengan jaring langit. Jaring langit yang penuh lubang mata, ringan seakan-akan tidak ada. Jaring bumi, seperti brokat, padat seperti tanah tebal. Satu yang ringan dan satu yang berat, satu yang spiritual dan satu yang padat. Kedua alat ajaib itu bekerja sama seolah-olah dibuat di surga. Menutup. Dengan diaktifkannya Sky Net dan Earth Net, saudara-saudara ji yang tidak ragu-ragu dan berteriak pada saat yang sama. Seakan-akan langit dan bumi runtuh, atau seolah-olah ada telapak tangan raksasa yang menutup, kedua jaring besar itu langsung menutup, menjebak semua hantu di area itu. Jaring bumi dan tanah tebal mengikat mereka, dan jaring langit membunuh mereka. Itu seperti air kotor yang memasuki kolam besar, atau sungai berlumpur memasuki lautan luas. Semua hantu langsung diencerkan oleh udara jernih dan tidak ada lagi. Pada saat ini, Linsen, yang diam-diam mengalirkan energi spiritualnya, tiba-tiba membuka matanya. Di belakangnya, cahaya hijau zamrut melayang. Jurus pertamanya adalah wujud Dharma. 94. Bayangan bambu menari tertiup angin. Cahaya hijau zamrut, bagaikan tunas bambu yang menembus tanah, mengjulang semakin tinggi. Dalam sekejap mata, cahaya itu menghubungkan langit dan bumi, mengubah kegelapan menjadi langit biru yang luas. Cahayanya memudar, memperlihatkan wujud aslinya. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hutan bambu tak berujung. Bambu bayangan. Kuat dan ulet, sekuat apapun, ia akan tetap hancur. Sekuat apapun, yang ada hanyalah bayangan dari bayangan yang tipis. Ia tidak kuat maupun ulet, tak berbentuk dan tak berwujud. Jika ia tidak menyentuh yang asli dan yang palsu, ia tidak akan pernah mematahkan akarnya. Bambu bayangan adalah akar roh kuno. Ia tidak bergantung pada kekuatan atau keuletan. Bentuknya dapat berubah antara nyata dan palsu, dan bahkan dapat melukai tubuh dan jiwa orang dalam sekejap. Jika seseorang tidak dapat menyerangnya dengan satu pukulan, maka seseorang tidak akan dapat melukai tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sejenis benda roh yang sangat kuat. Linsen awalnya adalah akar roh kayu, dan dharmanya juga merupakan objek roh kayu murni. Tidak heran dia begitu peka terhadap daging dan sangat peduli dengan debu. Ketika dharma bambu bayangan muncul, bayangan-bayangan tipis miring dan aroma samar melayang. Energi in yang tebal dan bau busuk ditambang tampaknya menghilang dalam sekejap. Yang tertinggal di depan hidungnya adalah aroma roh kayu yang ringan dan jauh. Aroma bambu membuat orang melupakan dunia yang biasa-biasa saja. Di bawah cahaya biru pekat, tangan Linsen membentuk lingkaran. Seperti burung bango putih yang melebarkan sayapnya, dia tiba-tiba menjabat tangannya. Dalam sekejap, angin bertiup kencang dan daun-daun bambu berkibar. Tepi daun bambu ditutupi dengan rambut kemasan, dan seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya hijau. Dengan suara, wash, mereka mengguncang seluruh hutan bambu dan menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka seperti pisau terbang yang menusuk tubuh roh. Cahaya hijau yang sangat murni, energi yin yang sangat beracun dan kotor, keduanya secara alami saling bertentangan dan tidak dapat hidup berdampingan. Setelah beberapa saat berjuang, energi yin dalam tubuh roh yang tersentuh daun bambu itu pun tersebar. Mereka menjadi cangkang kosong dan langsung runtuh. Linsen telah mempersiapkannya sejak lama. Kekuatan seni roh Dharma yang baru saja dia tunjukkan tentu saja tidak terbatas pada ini. Ketika ia merentangkan kedua tangannya, ia tidak menariknya kembali. Sebaliknya, ia memanfaatkan posisi merenggang itu dan kesepuluh jarinya menari-nari seperti sedang memainkan sitar. Mengikuti gerakannya, semua bayangan bambu itu tampak memiliki kehidupannya sendiri. Meregang dan memanjang, seolah-olah tidak ada habisnya, berenang menuju hantu-hantu di kejauhan. Tepat saat bersentuhan dengan roh-roh, bayangan bambu tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka menembus roh-roh atau melingkari mereka seperti sekelompok setan yang menari dalam kegilaan, atau mencambuk bumi. Dalam sekejap mata, kemanapun bayangan bambu pergi, roh-roh itu menghilang tanpa jejak. Selain Wang Xinling dan Yingning, yang tidak memiliki banyak kekuatan tempur dan dilindungi di tengah oleh semua orang, lima orang lainnya masing-masing melepaskan gerakan pamungkas mereka. Hanya dalam beberapa saat, jumlah jiwa yin yang telah mati di tangan mereka telah mencapai hampir seribu. Akan tetapi, bukan saja kerumunan itu tidak menampakkan ekspresi puas diri karena hal ini, mereka semua menampakkan ekspresi suram saat mereka perlahan mundur. Setelah pembantaian itu, jiwa yin masih menyerbu ke depan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sama sekali. Seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Jalan mundur terhalang dan mereka dikepung dari semua sisi. Jiwa jiwa yin ini tampaknya memiliki seseorang yang memerintah mereka dari samping. Jika mereka tidak bersuara, maka mereka akan membuat semua orang tercengang dengan satu aksi gemilang. Begitu mereka mulai, mereka tidak meninggalkan jalan keluar bagi orang banyak. Kelompok yang terdiri dari tujuh orang itu hanya bisa bertarung dan terus maju di bawah bimbingan Wang Xinling. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, suara ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi udara, dan siulan mantra memenuhi udara. Begitu saja, mereka maju dan mundur dari terowongan, bertarung sampai ke gua besar sebelum tiba-tiba berhenti. Namun, bukan berarti jiwa yin telah berhenti menyerang, tetapi tidak ada jalan keluar di depan mereka. Pada titik ini, meskipun semua orang telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, tidak ada yang terluka. Bahkan Wang Xinling, yang memiliki kekuatan tempur terlemah, telah membunuh beberapa orang yang lolos dari jaring. Hal ini membuat semua orang kegirangan, tetapi di saat yang sama, mereka juga sangat terkejut. Secara logika, jumlah yin sol seperti itu seharusnya cukup untuk menghancurkan sekte kecil. Meskipun semua orang berpikir bahwa mereka tidak lemah, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri bahu-membahu dengan sekte kecil. Namun, ini adalah kebenaran. Meskipun jiwa yin seperti air pasang dan tidak berhenti sejenak, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap beberapa orang di depan mereka. Ada perasaan aneh di dalamnya. Setelah bertarung sekian lama, semua orang juga menemukan sesuatu yang aneh. Kekuatan yin souls yang sesungguhnya seharusnya jauh lebih dari ini. Benda-benda di depan mereka bergerak lambat dan kaku, dan tidak memiliki mantra atau kekuatan magis apapun. Tampaknya satu-satunya metode serangan mereka adalah menerkam dan mengandalkan yin ki dalam tubuh mereka untuk merusak dan melukai musuh. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, mereka bahkan tidak punya waktu untuk merenung saat ini. Mereka hanya peduli untuk menggunakan metode mereka dengan tergesa-gesa untuk membunuh jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka satu per satu. Pada titik pertempuran ini, kitab benda-benda ajaib tidak lagi berada di tangan Zhang Fan. Sebaliknya, buku itu melayang di dekatnya dan membalik halaman-halamannya sesuai keinginan Zhang Fan, melepaskan mantra-mantra penghancur satu demi satu. Beberapa saat yang lalu, langit masih dipenuhi petir. Saat berikutnya, saat halaman buku itu dibalik, sebuah anak panah yang menyala tiba-tiba muncul. Namun, anak panah itu tidak melesat lurus. Sebaliknya, anak panah itu berputar-putar dan menghantam tanah tidak jauh di belakang Zhang Fan, langsung menancap di tanah itu. Suara, cici, terdengar, disertai dengan teriakan hantu. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali. Awalnya, semua orang terkejut, tetapi sekarang mereka sudah terbiasa. Mereka yang terbunuh oleh panah api adalah yang terkuat dari Jiwayin. Mereka juga yang pertama kali muncul dan menyerang Zhang Fan. Dibandingkan dengan Jiwayin biasa, mereka memiliki kemampuan menembus dinding. Posisi menyerang mereka tidak tetap, dan mereka dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Hanya mereka yang dapat menimbulkan masalah bagi kelompok tersebut. Namun, meskipun Jiwayin di depan mereka lemah, setelah bertarung sekian lama, gelombang kelelahan masih menenggelamkan tubuh mereka. Banyak semut yang dapat menggigit gajah hingga mati. Ini adalah prinsip yang sederhana, tetapi hanya ketika dihadapkan pada situasi seperti itu seseorang dapat benar-benar merasakan siksaan dan kengerian. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Pikiran Zhang Fan berubah cepat, memikirkan tindakan balasan. Meskipun Jiwayin ini tidak memiliki banyak daya mematikan, mereka tidak dapat membunuh semuanya. Ketika kekuatan spiritual semua orang habis, bukankah mereka akan menjadi daging di talenan? Sambil berpikir, dia tidak lengah. Sebuah bola api tiba-tiba melesat keluar dari kitab benda-benda ajaib dan menghantam bagian atas. Jiwayin yang menjulurkan kepalanya dari atas gua berubah menjadi gumpalan asap hijau. Mungkinkah, Zhang Fan yang tadinya agak linglung, tiba-tiba menyipitkan matanya saat melihat hantu ini. Ia mulai berspekulasi dalam hatinya. Adegan memasuki tambang melintas di depan matanya. Akhirnya, berhenti pada saat Jiwayin pertama muncul. Namun, dalam sekejap, ia tiba-tiba tersadar. Ia melihat sekeliling keempat dinding gua besar itu dan berteriak, ada yang tidak beres. Jangan melawan, ayo pergi. Sebelum suaranya menghilang, api tiba-tiba membubung. Seluruh tubuh Zhang Fan bagaikan obor manusia yang menyala. Ia melangkah maju di jalan yang misterius. Kemanapun ia melangkah, bunga teratai merah menyala bermekaran. Bunga teratai mekar di setiap langkah, api pembersih dunia. Dimanapun cahaya bersinar, Jiwayin di sekitarnya tampak terpapar sinar matahari yang paling terik. Mereka saling menghindar, meratap, dan mundur. Dalam waktu kurang dari dua atau tiga nafas, semua Jiwayin yang tidak dapat menghindar tepat waktu berubah menjadi asap hijau. Bahkan jika mereka menghindar dengan cepat, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyusut beberapa kali. Dari ukuran orang dewasa, mereka menjadi ukuran anak berusia delapan atau sembilan tahun. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memeriksa hasil pertempuran. Aktivasi api yang begitu hebat bukanlah beban kecil bagi tubuhnya. Dia terengah-engah beberapa kali, lalu sedikit menenangkan Qi dan darahnya yang melonjak. Kemudian, matanya sedikit menyipit. Di sudut matanya yang gelap, bayangan Wang Xinling dan Yingning terpantul. 95. Setelah ragu sejenak, Zhang Fan menghela nafas panjang, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sejumlah besar benang emas menyapu, melilit Wang Xinling dan Yingning, yang selama ini berada di bawah perlindungan semua orang, dan langsung membawa mereka ke sisinya. Saat ia mengambil benang emas itu, ia berbalik dan berteriak pada Wang Xinling, pimpin jalan. Setelah jeda, ia menambahkan dengan ragu, cobalah untuk menemukan tambang yang belum sepenuhnya ditambang. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikannya. Dengan lambayan tangannya, benang emas yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar dari pola pada jubah emas gelap. Saat benang-benang itu meninggalkan lengan bajunya, benang-benang itu terbelah menjadi lima helai dan melilit pinggang Jin dan Tu, saudara-saudara Jiang, dan Lin Shen. Semua orang telah melihat perilakunya sebelumnya, jadi mereka secara alami mengerti apa yang dimaksudnya. Jadi, mereka tidak melawan dan membiarkannya menarik mereka ke udara, dan dalam sekejap mata, mereka ditarik ke sisinya. Begitu mereka mendarat, semua orang mengepung Wang Xinling dan Yingling untuk melindungi mereka di lingkaran dalam. Kemudian, mereka menggunakan berbagai metode untuk menghalangi jiwa yin yang mengikuti mereka. Setelah berjuang sampai ke gua ini, semua orang sudah lama bingung dengan jalan yang mereka lalui, dan mereka tidak tahu jalan di depan. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan magis Yingling untuk memimpin jalan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Bayangan bambu menari milik Lin Shen, teknik ane lima elemen milik Jin dan Tu, dan jaring langit dan bumi milik saudara Jiang semuanya diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap. Semua orang adalah orang yang cerdas, dan tentu saja, mereka tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Jika mereka tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk mundur sebelum kekuatan spiritual mereka habis, mereka pasti akan mati. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Tidak ada teknik mantra yang mendalam atau harta karun yang kuat yang akan berguna pada saat seperti ini. Hanya serangan berskala besar yang sering akan mampu memperlambat serangan Jiwayin. Harganya adalah kekuatan spiritual yang mengalir keluar dari tubuh mereka dengan gila-gilaan. Sesaat kemudian, tepat ketika semua orang hampir tidak dapat menahannya, Wang Xinling tiba-tiba bersorak dan menunjuk ke depan, di sini, di belakang sini. Sambil berbicara, dia bahkan mengangkat Yingning yang ada dalam pelukannya dengan penuh semangat. Yingning tidak merasa ada yang perlu disyukuri. Ia bahkan menutup mata terhadap banyaknya hantu di sekitarnya. Ia hanya terkeke dan mengisap jempolnya, sesekali bergumam, Yingning, Yingning, seperti biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa boneka kecil ini begitu imut. Yingqi di sekelilingnya langsung diabaikan oleh semua orang. Jika bukan karena situasi yang mendesak, Zhang Fan pasti sudah menggendongnya dan menggigitnya. Tempat yang ditunjuk Wang Xinling adalah sebuah tembok yang tampak tidak berbeda dengan sekelilingnya, tetapi saat ini, mereka hanya bisa percaya pada kemampuan khusus Yingning. Zhang Fan mengambil keputusan cepat dan berkata dengan suara keras, saya akan memimpin jalan, kalian hati-hati. Waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan jalan akan secara langsung mempengaruhi kehidupan dan kematian setiap orang. Di antara ketujuh orang itu, semua orang telah melihat kultivasi dan kekuatan bertarung Zhang Fan. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia juga akan menjadi orang yang memimpin jalan. Kelima orang lainnya tidak punya pendapat, dan tentu saja tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Mereka semua mengerahkan sedikit kekuatan spiritual terakhir di tubuh mereka untuk memberi waktu bagi Zhang Fan untuk memecahkan batu dan membuka jalan. Di antara kelima orang itu, hanya kultivasi Lin Shen yang sedikit lebih tinggi. Sambil menghalangi hantu-hantu itu, dia masih memiliki cukup kekuatan untuk menjawab, senior, jangan khawatir. Selama Lin Shen belum mati, hantu-hantu itu tidak akan datang. Pada saat ini, apa yang dia katakan tentu saja tidak mungkin bohong. Pada saat ini, dua per tiga dari jumlah total hantu diblokir oleh swingnya. Jika dia tidak bisa menahannya, semua orang akan mati. Oleh karena itu, begitu dia mengatakan hal itu, semua orang di sekitarnya tiba-tiba merasa lega. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang, dan dia tidak tahu sihir apa yang digunakan Lin Shen pada akhirnya. Dia hanya merasa bahwa suara hantu di sekitarnya tampaknya jauh lebih pelan. Setelah mengumpulkan kinya sejenak, Zhang Fan menggoyangkan lengan bajunya. Dalam sekejap, dua belas burung gagak berkaki tiga yang berapi-api terbang keluar dari lengan bajunya, melayang-layang dan berteriak. Burung gagak berkaki tiga ini sangat berbeda dari yang dipanggil oleh Zhang Fan beberapa tahun yang lalu. Sosok mereka lebih padat, dan detail alisnya lebih jelas. Bahkan dalam kobaran api di sekitar mereka, ada sentuhan cahaya kemasan. Mengumpulkan. Kawanan burung gagak berkaki tiga itu hanya melayang setengah lingkaran, kemudian dengan teriakan Zhang Fan, mereka saling bertabrakan dan berkumpul bersama. Muncul. Api itu menyala, dan muncullah seekor burung gagak emas berkaki tiga sebesar patung Zhang Fan. Merusak. Kata terakhir keluar dari mulut Zhang Fan. Burung gagak emas berkaki tiga itu menjerit, lalu berlari ke dinding di depan mereka. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, menyerupai guntur dan tanah longsor. Dinding batu di depan mereka berubah drastis, seolah-olah telah digigit oleh mulut raksasa. Lebih dari setengah ukuran ruangan menghilang, dan seluruh dinding tiba-tiba runtuh. Hanya kerikil dan bubuk di seluruh tanah yang membuktikan bahwa dinding itu pernah ada. Namun, di akhir masa depresi, keterasingan itu masih ada. Batu-batu tebal dan berat dengan keras kepala menghalangi jalan, dan tidak ada jejak jalan yang dibayangkan. Ah, bagaimana mungkin? Melihat ini, Wang Xinling menutup mulutnya dengan tangannya dan berseru tak percaya. Hati orang lain pun ikut hancur pada saat yang sama, dan raut wajah putus asa tampak tak terkendali. Momentum dan kekuatan serangan Zhang Fan sebelumnya telah mencapai puncak level mereka, dan tidak diragukan lagi bahwa itu sangat kuat. Jika itu mereka, mereka tidak akan dapat mencapai level ini. Karena itu, pukulan psikologis yang dialami semua orang menjadi lebih serius. Untuk sesaat, kekuatan yang mendukung semua orang untuk bertahan tampaknya menghilang, dan kekuatan spiritual yang awalnya sedikit lamban dan stagnan, yang mengandalkan napas di dada untuk bertahan, langsung terputus. Hantu-hantu yang tak berujung itu tampaknya juga merasakan bahwa orang-orang yang telah menghalangi mereka sejak lama telah kelelahan, dan momentum yang melonjak itu menjadi semakin kuat, seperti longsoran salju. Tampaknya tidak ada jalan kembali. Apakah benar-benar ada di sini? Jika salah, Zhang Fan menutup mata terhadap hantu-hantu yang melonjak, dan sambil dengan cepat mengatur kembali napasnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Kalau salah, yang ada bukan jalan, tapi batu-batu yang tak berujung, terus. Sekalipun salah, aku hanya bisa terus salah. Zhang Fan langsung mengambil keputusan. Ia tidak menoleh untuk bertanya, juga tidak sempat memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu dengan gerakan tangan kanannya, sebuah cermin perunggu sederhana dan elegan muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Lin Shen, yang telah mengaktifkan seni roh Dharma dari awal hingga akhir, juga telah menggunakan kekuatan spiritualnya, tetapi dia masih berhasil mempertahankan seni roh Dharma. Tepat ketika semua orang putus asa dan Zhang Fan hendak melakukan pukulan terakhir, dia tiba-tiba menoleh ke belakang perlahan-lahan. Tampaknya ada makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya, dan dia berkata dengan ringan. Kalian mundur, aku akan melindungi. Saat dia bicara, punggung Lin Shen tegak lurus, dan roh Dharma bambu bayangan di belakangnya menjadi semakin hijau, memperlihatkan kemuliaan seorang sarjana yang tak terkendali. Saat bayangan bambu itu bergoyang, momentum besar meledak dari tubuhnya. Jubah anti karat itu membengkak dan mengeluarkan suara yang keras, dan rambut hitamnya juga bergerak tanpa angin. Saat momentumnya mencapai titik ekstrim, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan sekali lambayan tangannya, orang-orang yang telah menggunakan seluruh kekuatan spiritual dan ki hati terlempar ke belakangnya. Seketika itu juga wajahnya mendadak pucat pasi, bayangan bambu yang menari-nari mendadak bertambah banyak, dari seratus menjadi seribu, kemudian menjadi puluhan ribu. Dalam sekejap, dengan kekuatannya sendiri, semua arwah terikat ataupun hancur. Jarak sepuluh kaki di depannya, mendadak bagaikan parit alami, langsung menjadi stabil, sekaligus memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengatur nafas. Tindakan Linsen sama saja dengan menyerahkan pilihan kepada orang-orang di belakangnya. Apakah itu membuka jalan atau berbalik, dia pasti akan menjadi orang terakhir, dan juga orang yang akan menanggung serangan paling banyak. Dapat dikatakan bahwa dia siap mati. 96. Kekuatan seorang kultifator berasal dari kerja keras siang dan malam, yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, tidak ada peningkatan yang instan. Linsen jelas-jelas menggunakan semacam teknik rahasia, dan teknik rahasia seperti itu, bahkan dengan mengorbankan nyawa seseorang, pasti tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, ekspresi semua orang hanya sedikit melunak. Selain merasa bersyukur, mereka tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan apapun, dan hanya tergesa-gesa menggunakan waktu langkah ini untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Pada saat ini, Zhang Fan yang telah memegang cermin harta karun matahari agung di tangannya, tidak langsung menggunakannya. Ia menatap Linsen dalam-dalam, lalu menyekat tangannya di tas kiankun, lalu mengeluarkan sebuah botol giyok berleher panjang yang sangat indah. Dia mengambil setetes cairan seperti embun darinya, lalu tanpa melihatnya, dia melemparkan botol giyok itu ke belakangnya. Dengan gerakannya, botol giyok itu jatuh tepat ke tangan Linsen, dan pada saat yang sama, terdengar suara tegas. Minumlah. Linsen telah mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim, dan jika lebih jauh lagi, Dharma bambu bayangan itu seperti menyedot air dari tanah, menyerap semua vitalitasnya. Bahkan jika dia memiliki pikiran untuk mengorbankan dirinya sendiri, tidak mungkin untuk melepaskan vitalitasnya. Meskipun dia tidak mengerti artinya, tetapi karena Zhang Fan memilih untuk melempar botol giyok pada saat ini, tentu saja itu bukan hal yang sia-sia. Hampir pada saat botol giyok itu memasuki tangannya, dia tidak ragu-ragu, memiringkan kepalanya, dan menuangkan semua cairan di botol giyok itu ke dalam mulutnya. Hei, ini. Begitu cairan spiritual dalam botol giyok itu masuk ke mulutnya, cairan itu berubah menjadi aliran kekuatan spiritual yang deras, langsung mengalir melalui meridian tubuhnya, dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Itu hanya seteguk cairan spiritual, tetapi efeknya di luar imajinasinya. Setelah sepenuhnya mengisi kembali kekuatan spiritual yang sebelumnya dikonsumsinya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu terus diubah menjadi kekuatan spiritual dan disimpan di meridiannya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa seperti akan meledak. Tidak berani lalai, kelebihan kekuatan spiritual itu semua terstimulasi, dan bayangan bambu yang awalnya sudah kuat, dalam sekejap, tiba-tiba bertambah besar. Untuk sesaat, dalam radius seribu kaki, ada bayangan-bayangan tipis yang berkedip-kedip, dan ratapan-ratapan hantu. Pengisian kembali kekuatan spiritual yang kuat semacam ini, meskipun seperti pohon tanpa akar atau air tanpa sumber, setidaknya dapat memungkinkannya bertahan selama 10 tarikan napas waktu lagi. Biasanya, waktu yang singkat ini tidaklah penting. Sesaat tanpa berpikir dan beberapa patah kata biasa akan berlalu, tetapi pada saat kritis ini, jarak antara hidup dan mati menjadi hal yang sangat penting. Cermin harta karun matahari agung, artefak spiritual tingkat atas yang merupakan harapan terakhir Zhang Fan, di bawah suntikan energi spiritual yang mencukupi, perlahan naik, melayang di atas dahinya. Tiba-tiba, cahaya yang tak terbatas mekar dari dalam, bagaikan matahari yang terik, yang menyembur keluar tanpa batas. Cahaya itu menyilaukan, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan aura mengerikan yang meledak dalam sekejap, seperti auman naga yang marah. Ekspresi Zhang Fan tampak serius. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan menekan tombol cermin yang perlahan berubah menjadi merah. Dia segera berteriak, buka, buka. Suaranya bagaikan guntur di musim semi, dan kata, buka, menyebar tanpa henti, bergema keras di gua besar itu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang baru saja pulih melonjak masuk. Dalam sepersekian detik, seberkas cahaya merah setebal seember air melesat keluar dari cermin harta karun matahari agung, langsung menerobos depresi yang disebabkan oleh serangan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya kekuatan penuh dari mutiara naga sembilan api dilepaskan tanpa syarat apapun. Mengenai tingkat apa yang bisa dicapainya, bahkan Zhang Fan sendiri tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa ini hampir merupakan puncak kekuatannya sebelum dia memasuki Foundation Establishment. Jika dia masih tidak dapat menembus dinding batu, maka tidak akan ada jalan keluar hari ini, hanya kematian. Sinar merah itu bagaikan memasuki kayu lapuk, seakan-akan tidak ada halangan apapun, dengan mudahnya menembus dinding batu. Setelah itu, pada awalnya, tidak ada reaksi besar, seolah-olah apa yang dipancarkan cermin harta karun matahari agung hanyalah cahaya biasa, hanya pertunjukan kekuatan tetapi tidak ada substansi. Namun setelah beberapa saat, terjadi perubahan mendadak. Di tempat sinar cahaya itu menembus, tampaknya ada semacam perubahan hebat yang terjadi di dalam. Pertama, ada sedikit getaran, dan beberapa pecahan puing jatuh. Setelah itu, getarannya menjadi lebih kuat, dan bercak-bercak retakan besar mulai muncul di dinding batu. Akhirnya, sebuah ledakan yang tampaknya telah menembus seluruh gunung meletus. Ledakan itu menggetarkan bumi, menembus gendang telinga. Puing-puing dan debu memenuhi udara, menghalangi pandangan semua orang. Setelah beberapa saat, asapnya menghilang, dan mereka dapat melihat melalui dinding yang seperti gigi tajam hiu. Sebuah lorong muncul di depan semua orang. Tak perlu dikatakan, saat semua orang melihatnya, sebelum mereka sempat merasakan kegembiraan luar biasa, mereka melompat dan bergegas ke lorong. Sekalipun mereka tidak mengerti maksud sebenarnya dibalik pencarian Zhang Fan akan sebuah lorong, namun setidaknya lorong itu sempit, dan mereka bisa bergantian bertahan, daripada di kepung tiada henti seperti sekarang. Tidak semua hantu dapat menembus dinding. Dengan cara ini, hanya ada satu sisi yang dapat dihadapi musuh, dan tentu saja lebih mudah untuk dihadapi. Tentu saja, niat Zhang Fan tidak terbatas pada hal ini saja. Setelah Lin Shen juga melompat ke lorong, dia tidak terburu-buru mundur bersama yang lain. Sebaliknya, dia berdiri kurang dari sepuluh kaki dari pintu masuk lorong, memfokuskan perhatiannya keluar. Para hantu yang hampir menjepit gua besar itu hingga angin pun tidak bisa menembusnya, tentu saja tidak akan hanya melihat bebek yang sudah dimasak itu terbang menjauh. Dalam sekejap, beberapa hantu di depan, setengah dari inisiatif mereka sendiri, setengahnya lagi didorong oleh orang-orang di belakang, segera menyerbu ke lorong. Orang-orang di samping baru saja mengatur nafas, ketika melihat hantu-hantu itu berlari maju lagi, mereka segera melompat, siap menyerang. Pada saat ini, Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, tunggu, mari kita lihat sedikit lebih lama. Meskipun mereka tidak mengerti apa maksudnya, tetapi setelah pertempuran, semua orang telah mengenali kekuatannya. Ketika mereka mendengar ini, mereka secara tidak sadar berhenti. Dengan sangat cepat, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka mengerti. Gerombolan hantu di hadapan mereka, beberapa saat lalu masih memamerkan taring dan mengacung-acungkan cakar, muka mereka garang, namun sesaat kemudian, mereka baru saja melangkah masuk ke dalam lorong, dan sebelum sempat berbuat apa-apa, mereka membeku di tempat. Yinki yang berfluktuasi di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi tenang, tetapi mereka hanya berbalik di tempat dalam keadaan linglung, tidak ada sedikitpun jejak keberanian mereka sebelumnya. Hantu-hantu di depan telah berubah, tetapi hantu-hantu di belakang masih sama, terus-menerus menyerbu ke depan, dan begitu mereka memasuki lorong, mereka semua tercengang, tanpa kecuali. Hanya dalam sekejap, lorong yang awalnya kecil itu tertutup rapat oleh para hantu itu sendiri, seakan-akan sebuah gerbang tirai terbentuk dari udara tipis. Ketika semua orang melihat ini, meskipun mereka terkejut, mereka akhirnya menghela nafas lega dan jatuh ke tanah serempak. Mereka bahkan tidak dapat melakukan postur paling dasar seperti duduk bersila, dan begitu saja, mereka jatuh ke tanah ke segala arah. Di sisi lain, Lin Shen, yang awalnya bersiap untuk mati, karena bantuan cairan roh ungu, tidak mengalami banyak kerusakan pada vitalitasnya. Setelah sedikit penyesuaian, dia maju dan mengembalikan botol giyok itu kepada Zhang Fan, pada saat yang sama memperlihatkan ekspresi terima kasih, dia membungku dalam-dalam dan berkata, Terima kasih, kakak senior, karena telah menggunakan benda spiritual ini untuk menyelamatkanku. Lin Shen malu. Zhang Fan buru-buru mendukungnya, berkata, Adik Lin tidak perlu bersikap sopan, jika bukan karena kebenaran adik, aku khawatir kita semua akan mati karena hantu. Bagaimana mungkin aku bisa pelit dengan sedikit cairan spiritual? Lin Shen berulang kali mengatakan dia tidak berani, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu, Kakak senior Zhang, bisakah kamu memberitahuku, apa nama cairan roh ini? Itu benar-benar memiliki efek yang ajaib. Zhang Fan tersenyum tipis, dan berkata dengan ekspresi sedikit menyesal, Ini adalah sari buah roh ungu, yang aku peroleh dari lembah tanpa kembali. Sayangnya, setelah bertahun-tahun dikonsumsi, hanya sedikit yang tersisa, dan sekarang sudah habis. Cairan roh ungu. Saudara Jiang, Jin, dan Tu berteriak kaget pada saat yang sama, terutama Jin dan Tu, ekspresi mereka langsung berubah, dan tidak diketahui apakah itu karena iri atau sesuatu yang lain. Tepat ketika semua orang mendesah karena emosi atau merasa menyesal, Zhang Fan malah mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk lorong, menatap roh-roh yang berdesakan padat namun tidak lagi agresif, dan bergumam, seperti yang diharapkan. Kakak senior Zhang, apa yang terjadi? Di sampingnya, Lin Shen sudah lama penasaran dengan reaksi aneh para hantu itu, dan pada saat ini, dia buru-buru bertanya. Apa yang sedang terjadi? Kita harus bertanya pada rekan Daoi Suang Sin Ling. Begitu Zhang Fan selesai bicara, dia berbalik menghadap Wang Sin Ling dan berkata dengan dingin, rekan Daoi Suang tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kita. 97. Apa? Di bawah tatapan bingung orang banyak, wajah Wang Sin Ling penuh dengan ketakutan dan keluhan saat dia berbicara dengan suara gemetar. Awalnya dia lembut dan mengemaskan, tetapi sekarang wajahnya yang mungil dan lembut itu dipenuhi ketakutan. Dia tampak begitu lembut dan menyedihkan sehingga bahkan saudara-saudara Jiang dan Jintu, yang terbiasa melihat dunia, tidak dapat menahan perasaan melunak. Ekspresi Lin Shen semakin tidak tertahankan. Mulutnya terbuka dan tertutup seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Orang lain mungkin bingung dengan tindakan soknya, tetapi Zhang Fan sudah tahu apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa tertipu? Dia mendengus dingin dan hendak meneruskan pertanyaannya ketika sebuah suara aneh terdengar di telinganya. Pertama, terdengar suara benda pecah yang tajam. Kemudian, hampir bersamaan, terdengar suara, si zi, yang terdengar seperti kicauan serangga. Dalam sekejap mata, semuanya kembali sunyi. Suara ini tidak akan kentara jika ditempatkan di tengah lolongan hantu dan siulan mantra. Namun, saat ini, semua orang baru saja lolos dari bahaya dan pikiran mereka masih tegang. Mereka terus-menerus memperhatikan gerakan di sekitar mereka dan tentu saja mendengarnya dengan sangat jelas. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Tujue. Bahkan Jin Feng pun tidak terkecuali. Teman Tu, apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari Wang Xinling dan menoleh ke arah Tujue. Dia bertanya dengan dingin. Tidak apa-apa, hanya saja Liontin Giok pelindung itu tidak mampu menahan tekanan dan pecah. Maaf mengganggu Anda, mula-mula wajah Tujue menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia menenangkan diri dan berbicara perlahan. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, dia perlahan membuka telapak tangannya. Memang ada Liontin Giok yang rusak di sana. Sebelumnya, ketika pertempuran sengit, itu tidak hancur pada saat kritis. Setelah memasuki lorong, itu tidak hancur ketika mantra ditarik. Tapi sekarang, itu hancur tanpa peringatan. Zhang Fan tidak hanya tidak mempercayai kata-katanya, tetapi orang-orang di sekitarnya juga menatapnya dengan mata bingung, sedikit menjauh darinya. Hanya Jin Feng, setelah sedikit ragu, bergerak mendekatinya, seolah-olah dia akan maju dan mundur bersamanya. Pada saat ini, Tujue membalikkan telapak tangannya dan Liontin Giok yang rusak itu langsung menghilang ke dalam lengan bajunya. Dia kemudian mundur dua langkah dan berdiri berdampingan dengan Jin Feng, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Semua orang hanya bersikap skeptis. Dalam situasi tanpa bukti, mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh. Pasti karena inilah dia begitu tak kenal takut. Melihat ini, Zhang Fan mengerutkan kening dan merasakan sakit kepala datang. Jumlah mereka hanya tujuh orang, tetapi dua di antaranya diselimuti kabut. Tidak diketahui apa yang mereka inginkan. Dengan tim yang tidak bersatu padu seperti itu, akan menjadi masalah bagi mereka untuk meninggalkan tambang dengan aman, apalagi mengetahui kebenaran seluruh tambang. Kalau waktu itu semua orang di dalam gua seperti ini, maka kesepuluh lantai itu pasti sudah mati. Karena itu pula Zhang Fan tidak melancarkan serangan saat ia merasa ada yang tidak beres. Sebaliknya, ia terus memberikan tanggung jawab untuk memimpin jalan kepada Wang Xinling. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan hidup dan matinya sendiri, jadi tidak perlu khawatir ia tidak melakukan yang terbaik. Saat ini situasinya berbeda. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membersihkan faktor-faktor yang tidak stabil. Kalau tidak, jika mereka menghadapi bahaya di kemudian hari, bagaimana Zhang Fan berani menyerahkan punggungnya kepada mereka untuk dilindungi? Ketika memikirkan hal itu, matanya tiba-tiba menampakkan pandangan tajam. Tepat ketika cincin langit dan bumi di tangan kanan Zhang Fan bergetar pelan dan hendak melesat keluar bagaikan sambaran petir, dan semua orang merasa sangat gugup, tiba-tiba semburat harum yang lembut memasuki hidung semua orang, bagaikan bunga yang sedang mekar. Begitu wangi lembut itu terhirup, seluruh tubuh langsung terasa dingin, seakan berada di dunia es dan salju, dinginnya menusuk tulang. Ditambang bawah tanah yang tidak mendapat sinar matahari sepanjang tahun, bagaimana mungkin ia bisa menjadi biasa saja jika ia bisa tumbuh dengan aman dan mengeluarkan wangi yang begitu harum. Hidungnya sedikit berkedut, Zhang Fan merenung sejenak, lalu dia menahan niat membunuhnya untuk sementara dan mengikuti aromanya. Suasana tegang tiba-tiba meredah. Dengan kesempatan di depan, yang lain tentu saja tidak mau ketinggalan, jadi mereka mengikutinya dari dekat. Saat mereka masuk ke dalam, semua orang menyadari bahwa mereka telah mengabaikan situasi penting sebelumnya. Tempat-tempat yang awalnya dianggap sebagai terowongan tambang ini begelombang, terkadang lebar, dan terkadang sempit. Bahkan kayu penyangga paling dasar pun tidak diletakkan di sini. Melihat keempat dindingnya, tidak ada jejak pahatan kapak. Jelas, itu adalah gua yang panjang dan sempit secara alami. Hanya di tempat seperti itu ada harta karun surga dan bumi. Jika itu adalah tambang biasa, mereka pasti bertanya-tanya apakah ada jebakan yang menunggu di depan. Melihat situasi ini, semua orang segera menyingkirkan keraguan di hati mereka. Mereka tanpa sadar mempercepat langkah mereka dan berjalan semakin tergesa-gesa. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat aromanya. Ketika mereka menarik nafas dalam-dalam, bahkan jiwa ilahi mereka terasa seperti membeku. Begitu juga ketika mereka berjauhan. Jika mereka dekat, mereka yang kultivasinya kurang mungkin tidak akan bisa mendekat. Setelah beberapa saat, Zhang Fan yang berjalan di garis depan tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Dalam pandangannya, sebuah cekungan besar tiba-tiba muncul di satu sisi gua. Itu tampak seperti rongga telinga alami, yang merupakan sumber aroma. Pada titik ini, semua orang diam-diam menjaga jarak satu sama lain. Lin Shen mengikuti dari dekat di samping Zhang Fan, dan Jiang bersaudara sedikit lebih dekat dengan keduanya. Dua orang dari klan lima elemen secara alami bersama-sama, sementara Wang Xinling yang kesepian memeluk yingning dan menyusut di belakang tujue. Dengan maksud untuk saling menahan, semua orang perlahan menjaga jarak dan mendekat. Di ujung depresi, sebuah pohon aneh setinggi manusia berakar di batu, tumbuh lurus. Lingkungan sekitar pohon aneh itu dipenuhi dengan yingki yang sangat padat, hampir sampai pada titik kondensasi. Meski begitu, akar pohon itu seperti pusaran air, terus-menerus menyerap dan melahap yingki. Yingki yang diserapnya berputar di sekitar batang dan cabang, bergulung dan mengembang seperti awan. Namun, itu tidak elegan, tetapi diam-diam mengungkapkan niat yang mengagumkan untuk melahap. Batangnya sendiri berwarna hitam keabu-abuan, dan penuh vitalitas. Tidak peduli seberapa banyak yingki dan deatki terkumpul, yang terekspos adalah vitalitas yang tak terbatas. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa ketika ying ekstrim, yang akan tumbuh. Seluruh pohon itu halus dan lembab, dan bahkan tidak ada sehelai daun pun. Satu-satunya hal yang tidak menyatu dengan pohon itu adalah buah yang tergantung sendirian di atasnya. Dikatakan sebagai buah, tetapi jika tidak digantung di pohon, tetapi dipajang secara terpisah, tidak seorang pun dapat memastikan bahwa itu adalah buah dan bukan sesuatu yang lain. Sekilas, buah ini tampak seperti yingning yang menyusut. Anggota tubuhnya seperti akar teratai dan lembut, dan orang bahkan dapat melihat kerutan kecil di antara lengannya. Fitur wajahnya seperti anak kecil, dan ketika orang melihat lebih dekat, orang dapat melihat kelopak matanya yang tipis, lurus, dan transparan sedikit bergetar. Mungkin karena terganggu, buah itu bergoyang mengikuti dahan-dahannya. Terlihat samar-samar, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, buah itu tampak tersenyum. Ada banyak sekali buah di dunia. Ada yang tumbuh di pohon, ada yang tumbuh di dahan, dan ada yang tergantung di tanaman merambat. Namun, jarang sekali melihat buah yang tampak seperti bayi, dan mungkin saja unik. Bahkan sebelum Zhang Fan memperoleh kitab benda ajaib, dia tidak mungkin mengira bahwa benda itu memiliki karakteristik yang begitu jelas, apalagi sekarang. Buah esensi yin. Sambil meneriakan nama buah ini dalam hatinya, Zhang Fan mendesah pelan. Ia merasa bahwa jika ia ingin semua orang terus bekerja sama, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Menurut kitab benda ajaib, benda ini dapat dikatakan sebagai inti sari langit dan bumi. Dari segi khasiat spiritual, benda ini tidak kalah dengan buah keberuntungan. Ia tidak tumbuh di tempat-tempat yang sangat yin, dan tidak tumbuh di tempat-tempat yang sangat yang. Ketika ia lahir, ia seperti bayi dengan empat anggota tubuh dan lima indera, sehingga ia juga dikenal sebagai buah pembentuk jiwa. Penampakan buah ini mirip dengan buah ginseng dalam legenda kehidupan Zhang Fan sebelumnya. Namun, melihat lingkungan tempat buah ini tumbuh dan yin qi di sekitarnya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa buah ini sama sekali berbeda dari harta karun dewa. Meskipun jauh dari sebanding dengan buah ginseng, khasiat spiritual buah esensi yin cukup untuk membuat kebanyakan orang menjadi gila. Menurut kitab benda ajaib, Saat buah tersebut matang, buah pembentuk jiwa akan tiba-tiba mengeluarkan aroma dingin. Jika ditelan saat ini, buah tersebut akan langsung berubah menjadi yin qi murni dan diserap ke dalam dantian. Kemudian, buah tersebut akan berubah bentuk menjadi bayi, mirip dengan jiwa baru lahir seorang kultifator manusia. Tentu saja, itu hanya bentuknya. Bagaimana seseorang bisa mencapai surga dengan satu langkah di dunia ini? Terlebih lagi, sejak saat itu, tubuh orang yang memakan buah itu perlahan akan mencair seiring berjalannya waktu. Esensi, energi, dan roh semuanya akan menyatu ke dalam tubuh jiwa baru lahir, yang akhirnya membentuk tubuh bayi. Kemudian, tubuh akan direkonstruksi dengan yin qi dan kultifator akan beralih ke dao hantu. Setelah merekonstruksi tubuh hantu, kultifator akan memiliki kultifasi pembentukan fondasi. Kemudian, mereka akan menemukan tempat dengan meridian yin dan qi yin berkualitas tinggi. Setelah berkultifasi selama 2 hingga 300 tahun, mereka akan dapat melihat sekilas alam kaisar hantu. Kaisar hantu setara dengan kultifator jiwa baru lahir. Setelah mencapai langkah ini, bahkan jika semua potensi buah esensi yin diperas, mustahil untuk melangkah maju kecuali ada peluang besar. Menggunakan metode ini untuk menerobos ke tahap naschen sol dengan bantuan yin esens fruit jauh lebih mudah daripada menggunakan kultifasi normal untuk memadatkan naschen sol. Namun, kekuatannya jauh lebih besar daripada Grandmaster Core Formation biasa. Tidak sulit untuk melihat bahwa buah esensi yin dan buah keberuntungan merupakan 2 hal yang sangat berbeda. Yang satu mengubah tubuh untuk meningkatkan esensi yin, sedangkan yang lain memperkuat tubuh untuk meningkatkan ki. Jika Zhang Fan punya pilihan, tentu saja dia tidak akan menyerahkan tubuh ini dan menukarnya dengan tubuh hantu yang terbuat dari yin ki, apalagi beralih ke dao hantu. Bagaimanapun, itu bukanlah kultifasi yang dia peroleh sendiri, jadi dia akan berada di dasar level yang sama. Terlebih lagi, bahkan tanpa bantuan buah esensi yin, dengan keberuntungan dan ketekunannya, bukan tidak mungkin baginya untuk membentuk jiwa baru lahir dalam 2 hingga 300 tahun. Mengapa dia mengambil jalan yang tampaknya mulus, tetapi pada kenyataannya, itu lebih berbahaya. Namun, bagi para kultifator yang terjebak di puncak tahap pelatihan ki dan tidak mampu menerobos, godaan untuk sekadar mereformasi tubuh dan maju ke tahap pembentukan fondasi tidak terbayangkan. Bahkan para kultifator yang terjebak di tahap pembentukan fondasi dan tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap pembentukan inti akan tergiur dengan buah esensi yin. Tepat saat semua orang tenggelam dalam keterkejutan saat melihat buah esensi yin untuk pertama kalinya, tiba-tiba teriakan, ying ning, ying ning, memasuki telinga mereka dan langsung membangunkan mereka. Mereka melihat ying ning, yang diam-diam di peluk uang sinling, tiba-tiba berjuang untuk bangkit. Pada saat yang sama, kedua matanya yang kecil melebar dan menatap tajam ke arah buah esensi yin. Ekspresinya seolah-olah dia telah melihat jenisnya sendiri. Kedua lengannya yang putih dan gemuk terentang dari kain lampin dan melambai dengan gembira di udara. Tidak diketahui apakah itu karena tangisannya yang terlalu keras, tetapi wajah mungilnya tiba-tiba memerah. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, ying ning yang ada di wajahnya pun keluar. Untuk sesaat, ekspresi dan gerakannya tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Tatapan semua orang pun langsung terfokus pada tubuhnya. 98. Tatapan semua orang tertuju pada mereka. Ying ning tampaknya tidak menyadarinya, tetapi wang sinling yang berada di samping tiba-tiba panik. Dengan nada yang hampir menangis, dia dengan lembut menenangkan telinga leluhur kecil itu. Setelah beberapa lama, tidak tahu apakah karena penghiburannya berpengaruh, atau karena si kecil lelah menangis, tiba-tiba suasana menjadi tenang. Seolah kehilangan semua dukungannya, kepala kecil itu bersandar ke belakang dan mengusap-usap tempat yang lembut itu, memperlihatkan ekspresi hangat dan aman. Ekspresi itu, bagaikan boneka kecil biasa, bersandar nyaman dalam dekapan ibunya, membuat hati orang-orang berdesir saat melihatnya. Melihat bahwa ia hanya sebuah cangkang, namun masih merindukan kehangatan induknya, mata semua orang menampakkan sedikit rasa iba di saat yang bersamaan. Bayi di hadapan mereka sudah tenang, tetapi bayi yang satunya mulai gelisah. Tiba-tiba, dengan buah esensi yin sebagai pusatnya, pusaran yinqi muncul dari udara tipis, namun dalam sekejap mata, yinqi yang awalnya padat seperti awan gelap semuanya tersedot ke dalamnya. Buah yang tadinya tampak seperti bayi itu, awalnya tampak terlalu banyak makan, dan tiba-tiba membengkak. Kemudian, dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, tiba-tiba menyusut kembali, dan tidak berbeda dari sebelumnya. Perubahan ini bagaikan seorang anak yang bersendawa setelah makan sampai kenyang. Bedanya, anak ini seolah-olah tidak merasa kenyang, tidak peduli berapa banyak ia makan. Setelah pusaran itu menyerap semua yinqi di sekitarnya, pusaran itu tidak menghilang, tetapi saat buah esensi yin mengembang dan menyusut, pusaran itu tiba-tiba membesar hingga 10 kali lipat ukurannya. Tidak hanya mencakup Zhang Fan dan yang lainnya, pusaran itu bahkan menyebar ke gua di kejauhan. Seperti seekor naga yang menghisap air, sejumlah besar yinqi berkumpul, tidak tahu dari mana asalnya, hanya tahu bahwa pada akhirnya, semuanya masuk ke dalam buah esensi yin. Pusaran ini tampaknya paling efektif untuk yinqi, dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia jauh lebih lemah. Meski begitu, semua orang yang ada di dalamnya pertama-tama merasakan darah mereka membengkak, dan kemudian kekuatan spiritual mereka menjadi kacau dan gelisah. Di bawah keterkejutan itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur, hanya berhenti ketika tubuh mereka dapat menahannya, dan kemudian mereka melihat ke pusat-pusaran itu dengan heran. Bagaimanapun, mereka diciptakan khusus untuk menyerap yinqi, jadi kejadian tak terduga ini tidak membahayakan satu pun dari ketujuh orang itu. Akan tetapi, hal itu jelas mencerminkan perbedaan tingkat kultivasi mereka. Cahaya merah samar muncul di tubuh Zhang Fan, tetapi dia terpaku di tanah setelah mengambil setengah langkah mundur. Ekspresinya tenang seolah-olah dia tidak merasakan daya isap sama sekali. Jika bukan karena rambutnya yang berkibar dan lengan bajunya yang berkibar, orang akan mengira dia sedang berjalan santai di halaman rumahnya sendiri. Dua atau tiga langkah di belakang Zhang Fan, Lin Shen berdiri dengan bangga di tengah-tengah kehijauan yang subur. Dia melihat punggung Zhang Fan dan kemudian kebuah yin origin, yang sedang mengalami perubahan drastis. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tingkat kultivasi saudara Jiang dan dua orang dari klan lima elemen serupa, dan mereka berdiri hampir pada level yang sama. Wang Xinling, yang memiliki kultivasi terlemah, bersembunyi di belakang tujue. Menggunakan tubuhnya sebagai perisai, dia tidak tertinggal terlalu jauh. Kekuatan daya hisap pusaran itu sangat mengejutkan. Dalam waktu yang singkat, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sejumlah besar yinqi terus-menerus tersedot masuk. Kemudian, ia terus mengembun di dekat pohon buah asal yin hingga hampir mencair. Kemudian, ia langsung tersedot ke dalam pohon buah asal yin. Pemandangan di depan mereka tidak berbeda dengan bima sakti. Sungai yinqi yang panjang mengalir seperti ini. Dengan penglihatan Zhang Fan, dia bahkan dapat melihat bahwa ada banyak roh yin yang berjuang di dalamnya. Namun, mereka dengan cepat hancur berkeping-keping dan berubah menjadi yinqi murni yang menyatu dengan sungai yin. Sebagian besar sumber yinqi mungkin disumbangkan oleh sejumlah besar roh yin yang mengejar ketujuh orang itu hingga ke ujung bumi. Mereka tentu saja senang melihat hal baik seperti itu terjadi. Akan lebih baik jika pusaran di depan mereka dapat menyerap semua roh yin ditambang. Dalam hal itu, mereka akan merasa lega. Mereka hanya perlu mencari tahu sumber semua ini, dan mereka tidak perlu lagi terlibat dengan begitu banyak roh yin. Sayangnya, itu tidak mungkin. Jika diubah menjadi pohon buah asal yin, mungkin itu akan dapat memenuhi keinginan mereka. Ceritanya panjang, tetapi hanya memakan waktu sesaat. Metode penyerapan yang begitu dahsyat itu berlangsung selama puluhan tarikan napas. Kemudian, berhenti tanpa peringatan apapun. Setelah memakan begitu banyak yin ki, buah asal yin tidak mengalami perubahan yang jelas. Namun, tubuhnya yang berbentuk seperti bayi tampak lebih montok. Ia tampak lebih seperti anak laki-laki gemuk besar yang baru berusia satu bulan. Kulitnya lembut dan kencang, seolah-olah tembus pandang. Kemudian, buah yin origin tiba-tiba bergetar hebat. Tidak diketahui apakah itu getaran udara atau efek misterius lainnya. Singkatnya, setelah perubahannya, suara yang terdengar seperti tangisan bayi tiba-tiba muncul. Mendengar suara ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia tahu bahwa inilah saat yang krusial bagi buah itu untuk matang. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkannya jatuh, selama benda itu mendarat di tanah, benda itu akan masuk ke dalamnya dan menghilang. Buah yin origin yang akan segera matang sebenarnya memiliki spiritualitasnya sendiri. Selama buah itu benar-benar matang dan terlepas dari belenggu pohon, buah itu akan menjadi eksistensi seperti bayi ginseng atau kuda ganoderma. Buah itu tidak hanya memiliki pikirannya sendiri, tetapi juga dapat menyerap yin ki melalui kultivasi diri seperti binatang iblis. Pada saat itu, buah asal yin benar-benar akan terlepas dari nasib dimakan oleh orang lain. Bahkan mungkin saja bisa memperoleh buah keabadian. Sejauh pengetahuan Zhang Fan, ada beberapa monster yang berubah dari benda-benda spiritual di peta bintang surgawi. Mereka tidak hanya tidak lebih lemah dari binatang iblis primordial, tetapi mereka juga mengandalkan benda-benda spiritual mereka untuk berkultivasi lebih cepat. Jika tidak ada gangguan, buah asal yin di depannya pada akhirnya akan berjalan di jalan seperti itu. Akan tetapi, apakah Zhang Fan atau orang lain yang mengincarnya dengan iri, mereka tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Sesaat kemudian, tangisan bayi itu semakin keras. Mirip seperti saat manusia lahir dan menghirup nafas pertama ki yang diperoleh. Ia merasa senang dan sedih di saat yang bersamaan. Kemudian, secara alami, buah asal yin jatuh dari pohon. Dari keadaan diam yang ekstrim ke gerakan ekstrim, tampaknya tidak perlu ada transisi apapun. Dalam sekejap, buah itu berubah menjadi bayangan dan jatuh langsung ke tanah. Akan tetapi, meskipun kecepatannya cepat, bagaimana mungkin ia bisa lebih cepat dari Zhang Fan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tepat saat jatuh setinggi manusia, hanya butuh sekejap mata untuk melepaskan diri ke tanah. Sejak saat itu, ia akan seperti seekor naga yang memasuki laut dan memperoleh kehidupan baru. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang dipenuhi cahaya merah tiba-tiba muncul dan dengan mantap menahannya di dasar laut. Setelah sedikit mengagumi buah asal yin yang jatuh ke tangannya, Zhang Fan segera berbalik dan menghadap orang-orang di belakangnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata dan begitu tiba-tiba. Tepat ketika semua orang melangkah maju dan siap untuk mengambilnya, buah itu sudah tergeletak patuh di telapak tangannya. Tatapan Zhang Fan menyapu wajah semua orang. Kecuali Lin Shen yang tenang dan sedikit khawatir, meskipun yang lain berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikitpun keserakahan dan keinginan di mata mereka ketika mereka melihat buah asal yin. Bahkan Wang Xin Ling yang sedang menggendong yingning, menjulurkan kepalanya dari belakang tujue dan menatap telapak tangannya dengan tatapan aneh. Apa maksudmu dengan ini? Tatapan Zhang Fan menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Saat dia menyapukan pandangannya ke semua orang, dia bertanya tanpa ekspresi. Dengan pertanyaan ini, terjadilah jalan buntu. Semua orang mundur tetapi tidak mundur. Mereka ingin meminta atau merebutnya dengan paksa, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka hanya bisa bertukar pandang dan tetap diam. Jika Zhang Fan bertanya bagaimana mereka harus menghadapinya, maka mereka tentu saja akan menjawab bahwa mereka harus membaginya secara adil. Namun, bagaimana Zhang Fan bisa memberi mereka kesempatan seperti itu? Apa maksudnya? Dia sudah menghalangi jalan, mereka bisa melawan dan merebutnya dari tangannya, atau menyerah. Bahkan sehari yang lalu, bahkan jika mereka tahu bahwa Zhang Fan dan Lin Shen sama-sama murid inti sekte karakteristik Dharma dan merupakan orang-orang yang disukai oleh surga, mereka tidak akan takut. Di bawah godaan umur panjang, tak ada yang tak bisa mereka lakukan. Paling-paling, mereka hanya bisa melarikan diri ke provinsi lain. Namun, sejak mereka memasuki tambang, kinerja Zhang Fan dan Lin Shen membuat mereka ragu dan mempertimbangkan kembali. Kekuatan yang mereka tunjukkan saja sudah cukup untuk menekan yang lain, belum lagi metode yang mereka sembunyikan dalam kegelapan. Jika mereka gagal merebutnya dan malah mati, atau jika mereka gagal membungkam siapapun dan membiarkan mereka melarikan diri, maka itu bukan hanya masalah mereka sendiri, tetapi juga klan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya? Zhang Fan menatap mereka dengan dingin, sedikit ejekan terpancar di matanya. Serakah namun pengecut, tidak kompeten namun tidak tahu kapan harus mundur. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa memantapkan diri di dunia kultifasi abadi? Kalau saja mereka tidak bisa mengandalkan klannya, berdasarkan cara-cara yang ditunjukkan orang-orang ini, mayat mereka pasti sudah dingin sejak lama. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, tidak akan ada hasil. Tepat saat Lin Shen hendak menengahi, sebuah kejadian tak terduga terjadi. 7. Yang selama ini ragu-ragu, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Pada saat yang sama, cahaya kuning pekat tiba-tiba meledak dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat kritis ini, tindakannya langsung menimbulkan reaksi berantai. Kitab benda aneh di tangan Zhang Fan tiba-tiba bergerak meskipun tidak ada angin, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya beriak. Lin Shen juga berdiri di sampingnya tanpa sadar, wajahnya tiba-tiba berubah hijau. Udara di belakangnya juga mulai bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang akan melompat keluar. Saudara-saudara Jiang secara bersamaan bersandar ke belakang, sebuah jaring muncul di masing-masing tangan mereka. Cahaya itu berkedip-kedip seolah-olah bisa terbang keluar kapan saja. Reaksi Jin Feng sangat aneh. Pertama, dia batuk dengan keras, cahaya kemasan muncul di ujung jarinya. Kemudian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan, penusuk emas yang hendak terbang keluar dari tangannya tiba-tiba tersebar dan mengalir mundur, menyebabkan dadanya terasa sesak dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian, hanya reaksi Jin Feng yang sedikit lebih lambat. Semua orang yang siap menyerang atau bertahan, seperti Zhang Fan dan Lin Shen, atau saudara-saudara Jiang yang telah membentuk formasi untuk melindungi diri mereka sendiri, semuanya tercengang. Gerakan mereka juga melambat. Pertama, terdengar suara kulit telur pecah, diikuti oleh ratapan memilukan dari seorang wanita. Suara itu dipenuhi dengan kebingungan dan rasa sakit, menyebabkan mereka yang mendengarnya menutup telinga. Tepat saat ratapan itu keluar dari mulut tujue, cahaya hijau pucat keluar dari dadanya yang montok. Seperti bor, cahaya itu berputar beberapa kali di dalam daging dan darahnya, sebelum kembali lagi. Setelah gerakan ini, darah segar dan daging cincang langsung berceceran keluar dari dada tujue. Awalnya, darah itu berwarna merah terang, lalu berubah menjadi gelap. Hampir bersamaan dengan jatuhnya darah ke tanah, darah itu sudah berubah menjadi warna tinta. Racun. Dadanya terluka, dan jantungnya terpelintir menjadi beberapa bagian. Bahkan bagi seorang kultifator, cedera seperti itu benar-benar fatal. Terlebih lagi, lukanya jelas diolesi dengan racun yang sangat kuat. Darah segar baru saja menetes ke tanah ketika ratapan memilukan itu berhenti. Dia telah menghembuskan nafas terakhirnya. 99. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Karena terkejut, mereka hanya bisa menyaksikan tubuh ramping tujue ambruk ke tanah, tak bernyawa. Baru pada saat itulah orang banyak bereaksi. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpastian saat mereka menatap posisi di belakang tujue. Sebelumnya, entah karena serangannya yang tiba-tiba, atau karena pelariannya, atau bahkan karena omelannya yang seperti tikus, semua itu tidak mampu membuat orang banyak menjadi begitu terkejut. Karena semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa serangan itu datang dari belakangnya, dan orang yang berdiri di posisi itu adalah orang yang menurut semua orang paling tidak mengancam. Wang Xinling. Bahkan jika Zhang Fan curiga padanya dan mengira dia punya motif tersembunyi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan membunuh seseorang tanpa peringatan. Terlebih lagi, orang yang dia bunuh adalah tujue, yang selalu merawatnya dengan baik. Karena tujue sudah meninggal, tidak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Wang Xinling langsung terekspos ke mata orang banyak. Guru Wo Yun di hadapan mereka sama sekali tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi menyedihkan seperti yang ditunjukkannya beberapa saat lalu. Wajahnya ganas, wajahnya seperti kembang sepatu yang berlumuran darah, tubuhnya seperti bunga willow yang diwarnai merah. Pandangannya ke arah mayat di tanah dipenuhi dengan kebencian dan kesenangan. Dia tidak terlihat seperti orang normal, tetapi lebih seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka untuk membalas dendam. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, dia tidak punya sedikitpun niat untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa gila, seolah-olah orang-orang yang berdiri di depannya bukanlah sekelompok kultifator kuat yang bisa merenggut nyawanya kapan saja, melainkan cacing-cacing menyedihkan yang hanya bisa mengaguminya. Berani sekali kau, jalang. Pada saat ini, Jin Feng akhirnya mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan yang terlambat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan yang memenuhi langit melonjak ke arah Wang Xinling, yang tidak bergerak sedikitpun dari posisi semula. Menghadapi niat membunuh yang tak terselubung ini, Wang Xinling tidak menunjukkan tanda-tanda takut, dia bahkan tidak mencoba menghindar. Dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi mengejek di wajahnya, membiarkan cahaya kemasan turun ke kepalanya. Saat dia melakukan ini, semua orang kecuali Jin Feng menunjukkan berbagai ekspresi di wajah mereka. Ada yang tercengang, ada yang bingung, ada yang ragu-ragu, dan sebagainya. Jin Feng adalah orang yang paling dekat dengannya dan dia menyerang dengan marah, jadi orang bisa membayangkan kekuatan dan kecepatan serangannya. Tanpa diduga, sinar emas itu hanya berjarak tiga kaki untuk membelah kepala Wang Xinling, tetapi tidak bisa turun. Telapak tangan yang besar dan tembus pandang muncul dari udara tipis. Kelima jarinya ditekuk dan direntangkan seperti perisai di depan Wang Xinling. Ia menggunakan telapak tangannya untuk menjebak semua sinar kemasan yang memenuhi langit dan kemudian mengepalkannya rat-rat. Dengan serangkaian suara berderak renyah, telapak tangan raksasa itu tidak terluka, dan sinar emas kecil seperti pedang itu tidak terlihat dimanapun. Meskipun dia belum pernah melihat mantra semacam ini sebelumnya, ketika dia melihat serangannya begitu mudah diatasi, bahkan sehelai rambut pun di kepala Wang Xinling tidak terluka, Jin Feng sudah tahu siapa penyerangnya. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang memiliki kekuatan seperti ini. Dia segera berbalik dan memarahi dengan marah, Rekan Zhang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kau menghalangiku membunuh wanita jalang ini demi membayar nyawa Jue R? Zhang Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan ringan, Aku tidak punya pendapat apapun tentangmu yang membalaskan dendam tujue, tapi sama sekali tidak mungkin bagi kita untuk mati bersamanya. Mati bersamanya. Jin Feng awalnya tertegun, lalu dia langsung mengerti. Dia tidak bisa menahan ekspresi pahit di wajahnya. Orang-orang lain yang sebelumnya tidak mengerti juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Mereka semua menatap Wang Xinling. Tepatnya, Ying Ning lah yang ada di pelukannya, dan tangan giok berbentuk cakar harimau di kepala Ying Ning, tangan Wang Xinling. Sebelumnya, semua orang bertarung dan bergerak pada saat yang sama, bertarung di terowongan tambang yang serumit labirin. Selain Wang Xinling yang memimpin jalan, siapa yang bisa mengingat rute yang rumit seperti itu? Sekalipun dia punya kemampuan ini, saat itu, bahkan Zhang Fan pun tidak mencurigainya, jadi mengapa dia melakukan hal yang tidak perlu seperti itu? Kalau bukan karena Jiwayin itu, pasti akan baik-baik saja. Lagipula, mereka semua adalah penggarap abadi. Dengan pil puasa di tangan, mereka bisa menghabiskan beberapa hari lagi. Namun, dengan Jiwayin yang menghalangi jalan mereka, kalau mereka tidak bisa menemukan jalan yang benar dalam waktu sesingkat mungkin, belum lagi membunuh mereka hingga kekedalaman tambang, akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Oleh karena itu, Wang Xinling tidak boleh mati, terutama Ying Ning. Jika dia, Jin Feng, berani menyerang lagi, dia tahu bahwa dia pasti akan mati lebih cepat daripada Wang Xinling tanpa ada yang memperingatkannya. Melihat Jin Feng sudah menjernihkan pikirannya dan mengurungkan niatnya untuk menyerang, Zhang Fan hanya menoleh ke arah Wang Xinling dan berkata dengan suara yang dalam, Rekan Wang, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Tentu saja, telapak tangan Wang Xinling sedikit mengendur dan berubah dari mencengkeram menjadi membelai. Dia dengan lembut membelai bagian atas kepala Ying Ning dan berkata dengan lemah, Marga saya Wang, Raja-Raja Eliksir. Raja Eliksir, Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia hanya merasa itu familiar, tetapi dia tidak memiliki kesan yang mendalam. Pada saat ini, Jin Feng dan saudara-saudara Jiang tiba-tiba berseru, Raja Ramuan. Anda adalah keturunan klan Raja Eliksir. Klan Raja Eliksir, Zhang Fan mendengar ini dan tiba-tiba mengerti. Bagaimanapun, kultivasinya dangkal dan dia sebagian besar berada di Sekte Dharma. Dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia kultivasi abadi di Provinsi Kin, jadi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Klan Raja Eliksir dulunya seperti keluarga Jiang dan klan lima elemen saat ini, sebuah keluarga kultivasi abadi yang melekat pada Sekte Dharma. Namun, tidak seperti keluarga kultivasi abadi biasa, klan Raja Eliksir pandai dalam alkimia. Biasanya, kecuali jika secara khusus disediakan oleh Sekte, biaya untuk mendidik seorang alkemis cukup untuk membuat keluarga kultivasi abadi bangkrut. Namun, klan Raja Eliksir berbeda. Mereka mewariskan alkimia dari generasi ke generasi. Setelah ribuan tahun akumulasi, mereka tidak kalah dengan Sekte biasa dalam hal alkimia. Karena itu, mereka terkenal di dunia kultivasi abadi di Provinsi Kin. Terutama di mata para kultivator keliling, mereka seperti dewa. Mereka memiliki reputasi yang hebat dan tidak lemah, tetapi mereka tidak memahami prinsip keberuntungan dan kemalangan. Di bawah tekanan angin, mereka secara bertahap menjadi tidak setia pada Sekte karakteristik Dharma. Tidak mau dieksploitasi, mereka sebenarnya memiliki niat untuk berdiri sendiri. Awalnya, ini bukan masalah besar. Ada banyak keluarga kultivasi abadi yang terikat pada Sekte karakteristik Dharma. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak akan mempersulit keluarga kecil seperti mereka. Akan tetapi, meskipun Sekte karakteristik Dharma tidak peduli, itu tidak berarti orang lain akan melepaskan kesempatan tersebut. Tepat ketika Klan Raja Eliksir dan Sekte karakteristik Dharma berada pada titik terburuknya, Klan 5 Elemen tiba-tiba ikut campur. Meskipun Klan 5 Elemen telah berkembang biak di dunia kultivasi abadi Provinsi Kin untuk waktu yang lama, mereka selalu seperti hantu yang berkeliaran. Pada saat ini, mereka memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menggantikan Klan Raja Eliksir dan menjadi perwakilan lokal Sekte karakteristik Dharma, pengikut baru. Anehnya, pada saat yang sama, Klan Raja Eliksir mengalami malapetaka pemusnahan. Ratusan orang di Klan itu tewas dalam semalam, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Jika ini terjadi di masa lalu, Sekte karakteristik Dharma pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bagaimanapun, itu adalah keluarga bawahan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain mempermalukan mereka? Kebetulan saja Klan Raja Eliksir baru saja berselisih dengan Sekte tersebut. Sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti bahwa mereka akan pergi. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Sekte itu tentu saja tidak bisa berperang demi keluarga yang seperti pengkhianat, jadi masalah itu diselesaikan begitu saja. Akan tetapi, ada banyak rumor di antara para kultifator keliling. Dikatakan bahwa Klan Lima Elemen menginginkan akumulasi dan pencapaian Klan Raja Eliksir selama bertahun-tahun dalam bidang alkimia. Oleh karena itu, mereka melancarkan pukulan telak. Mereka tidak hanya mengambil aliposisi keluarga bawahan, tetapi bahkan fondasi mereka pun terhapus bersih dalam sekejap. Sekarang, melihat sikap dan metode Wang Xinling terhadap Tujue, tampaknya ada alasan di balik rumor yang tidak berdasar itu. Tidak heran dia mampu menembus pertahanan Tujue dalam satu serangan dan membunuhnya di tempat. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Salah satu keraguan di hatinya telah teratasi. Sebelumnya, dia merasa aneh bahwa reaksi Tujue terhadap serangan diam-diam itu sangat cepat. Saat itu, dia pasti sudah bereaksi dan tahu bahwa orang yang menyerangnya adalah Wang Xinling, yang ada di belakangnya. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa lawannya, yang hanya memiliki tingkat kultifasi lapisan ketujuh, benar-benar mampu menembus penghalangnya dalam satu serangan. Artefak di tangan Wang Xinling adalah artefak spiritual tingkat menengah ke atas. Namun, dengan kekuatan dan statusnya, bagaimana dia bisa mendapatkan benda sebagus itu? Perlu diketahui bahwa banyak kultifator pendirian fondasi hanya menggunakan artefak spiritual tingkat rendah. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, itu pasti harta karun klan Raja Elixir. Dengan artefak spiritual di tangannya, meskipun dia hanya bisa melancarkan satu serangan dengan tingkat kultifasinya saat ini, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh Tujue. Setelah bergumam sendiri sejenak dan memilah-milah pikirannya, Zhang Fan segera mengajukan pertanyaan yang mengejutkan semua orang. Kau sengaja memancing kami agar mengepung Rohyin. Itu benar. Wang Xinling mengakuinya dengan tenang. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan marah semua orang, dia menyekaponi di dahinya dan tersenyum manis. Rekan Taoise Zhang memang mengesankan. Bagaimana kamu menemukan kelemahanku? Bagaimana lagi ia bisa menemukannya? Ketika mereka pertama kali memasuki tambang, mereka telah berjalan melalui terowongan yang baru digali, dan tidak ada Rohyin yang muncul. Baru saat mereka memasuki terowongan peninggalan zaman kuno, Rohyin tiba-tiba melancarkan serangan dan keluar dengan kekuatan penuh. Jelaslah bahwa terowongan yang baru digali itu memiliki efek pengekangan tertentu pada Yin Spirits. Sebenarnya tanda-tandanya sudah ada sejak lama, namun tidak ada yang memperhatikan. Dengan susunan Rohyin yang mengerikan, bahkan Zhang Fan dan yang lainnya hampir terkubur di dalamnya. Bagaimana mungkin para penggarap lepas dan penambang biasa bisa lolos sejauh itu? Beberapa dari mereka hampir mencapai pintu keluar tambang ketika mereka meninggal, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos. Jika mengingat kembali perilaku aneh Rohyin ini, jelaslah bahwa mereka diproduksi secara normal. Mereka tidak hanya kekurangan kekuatan, tetapi gerakan mereka juga lambat dan lamban. Jelaslah bahwa mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Namun, justru orang-orang bodoh inilah yang mengepung mereka saat mereka muncul. Kemudian, mereka memanfaatkan situasi untuk memaksa semua orang berhenti. Perilaku seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan sendiri. Pasti ada seseorang yang mengendalikan mereka dari balik layar. Sekarang sudah jelas. Karena terowongan itu baru saja digali, kispiritual yang kacau belum juga menghilang, dan gangguan pada indera ketuhanan masih relatif kuat. Berjalan melalui terowongan itu, Zhang Fan dan yang lainnya bahkan tidak bisa melepaskan indera ketuhanan mereka secara normal. Oleh karena itu, orang di balik Rohyin tentu saja tidak akan bisa memerintah mereka dengan bebas di lingkungan seperti itu. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Rohyin langsung menunjukkan perilaku abnormal saat memasuki gua alam yang sama sekali belum tereksploitasi ini. Semua ini dinilai oleh Zhang Fan sebelum ia keluar dari pengepungan. Pada saat itu juga ia yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan Wang Xinling. Menurut kedua klan, dia melarikan diri dari tambang, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang situasi ini. Karena dia tahu, tetapi dia tidak mengingatkan atau mencari cara lain, tidak diragukan lagi bahwa itu disengaja. Tentu saja, Zhang Fan tidak tertarik menjelaskan secara rincin kepadanya. Dia hanya menatapnya dari atas ke bawah, lalu mengikuti tatapannya untuk melihat buah Rohyin di telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengerti dan berkata, kamu melakukan semua ini untuk ini. Iya, Wang Xinling menganggup tanpa menyembunyikan apapun. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Jin Feng, yang telah menatapnya, dan berkata dengan penuh kebencian, jika aku tidak memancingmu ke sini, bagaimana aku bisa menghadapi Rohyin itu dan memasuki tempat ini sendirian. Jika aku tidak bisa mendapatkan buah Rohyin, bagaimana mungkin aku, seorang gadis kecil, membalas dendam pada klan lima elemen. Saat dia berkata demikian, dia pertama-tama melihat mayat di tanah, lalu mengalihkan pandangannya ke Jin Feng. Wajahnya penuh dengan kebencian, dan dia berkata, membunuhnya hanyalah sebuah kemudahan. Ketika kultifasiku sudah cukup tinggi, aku akan membantai seluruh klanmu. Di bawah tatapannya yang sangat penuh kebencian, meskipun kultifasinya jauh lebih unggul, Jin Feng masih merasakan darahnya membeku. Kemudian, dia menjadi marah karena malu dan berkata, bahkan jika kamu adalah murid klan Raja Pelet, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa pemusnahan klanmu adalah perbuatan klan lima elemen? Atas dasar apa, Wang Xinling mencibir, dan berkata dengan makna tersembunyi, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tiga kultifator tahap pembentukan fondasi menghancurkan seluruh klanku. Klan lima elemenmu sangat cakap, dan fondasimu sangat dalam. Tentu saja tidak perlu dijelaskan bagaimana dia bisa lolos dari pencarian klan lima elemen. Bagi klan yang telah diwariskan selama ribuan tahun, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan garis keturunan mereka di saat kritis, itu bukanlah hal yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah mengapa dialah yang selamat, dan bukan laki-laki lainnya. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan dan yang lainnya. Selain itu, perhatian mereka sepenuhnya tertarik pada masalah para kultifator tahap pendirian yayasan, jadi mereka tidak berminat untuk bertanya secara rincin. Awalnya, semua orang tidak tertarik dengan dendam antara kedua klan. Hal serupa terjadi setiap hari di dunia kultifasi, jadi itu sama sekali tidak aneh. Bagaimana mereka bisa marah? Akan tetapi, bila menyangkut jumlah kultifator tahap pendirian fondasi, situasinya berbeda. Zhang Fan dan yang lainnya sudah lama berada di sekte tersebut, jadi mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Belum lagi para kultifator tahap pembentukan fondasi, mereka bahkan telah melihat leluhur jiwa baru lahir. Namun, saat kata-kata ini sampai ke telinga saudara-saudara jiang, semuanya menjadi berbeda. Klan mereka hanya memiliki satu kultifator tahap pembentukan fondasi, dan masa hidupnya sudah mendekati akhir. Sekarang, dia bermeditasi dan berkultifasi, berusaha untuk hidup beberapa tahun lagi agar dia bisa melindungi klan. Klan lima elemen selalu sejajar dengan klan jiang. Kekuatan yang mereka tunjukkan hanyalah bahwa mereka memiliki satu kultifator tahap pembentukan fondasi untuk mendukung mereka. Tanpa diduga, mereka benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka begitu dalam. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat sepenuhnya menekan semua keluarga kultifasi di dekatnya dan mendominasi suatu wilayah. Namun, mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Seperti kata pepatah, pasti ada alasan di baliknya. Bersikap sok penting, tujuan mereka tentu saja tidak kecil. Melihat reaksi keras saudara-saudara jiang, wajah Jin Feng tiba-tiba berubah pucat pasi. Setelah mengungkap rahasia klan lima elemen, Wang Xinling, yang telah menonton dari samping dengan tangan terlipat, tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikitpun rasa senang di wajahnya. Tak lama kemudian, dia mencibir dalam diam. Sebuah paku telah tertanam. Namun, Zhang Fan tidak peduli dengan hal-hal kotor di antara mereka. Dia hanya tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, tatapannya terfokus, dan dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Mengikuti gerakannya, tubuh tujue ditarik ke depannya dalam sekejap, seolah-olah ditarik oleh benang lima elemen. Bentuk tangannya berubah, dan dengan gerakan ringan, mayat itu terbalik dan jatuh ke tanah. Hanya kantong Tian Kun dan Leontin Giok yang rusak yang tersisa di tangannya. Awalnya, itu hanya pandangan sekilas, tetapi pandangan inilah yang menyebabkan pandangannya tiba-tiba terfokus. Setelah beberapa saat, dia mencibir dan berkata, Cacing pembunuh. Teman Jin, klan lima elemen Anda sungguh murah hati. Cacing pembunuh. Begitu mendengar nama ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka semua menatap Jin Feng yang kebingungan. 100. Cacing jantung bisa dikatakan terkenal di kalangan pembudidaya, namun hanya sedikit yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cacing ini pada dasarnya tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan, dan serangan terkuatnya hanyalah mengeluarkan air liur. Sedangkan untuk pertahanannya, bahkan lebih tragis. Bahkan anak berusia 3 tahun dapat dengan mudah menghancurkannya hingga mati, tetapi ini tidak menghalangi kecintaan para pembudidaya terhadapnya. Keunikan cacing ini adalah bahwa selama cacing jantan dan betina dibiarkan secara berpasangan, selama bertahun-tahun, mereka akan mengembangkan hubungan telepati khusus di antara mereka. Ketika salah satu dari mereka mati, mereka akan mengirimkan informasi terakhir yang mereka dengar kepada yang lain, terlepas dari jarak di antara mereka. Kekuatan semacam ini tidak termasuk dalam sistem kekuatan kultifator, dan semua metode yang diketahui tidak dapat mengganggu atau menghentikannya. Oleh karena itu, kekuatan ini sangat dicintai oleh para kultifator, dan dianggap sebagai cara terbaik untuk mengirimkan informasi. Sayangnya, surga belum lengkap. Cacing ini tidak mudah dibiarkan, tetapi hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan pertama, cacing jantung yang masih hidup juga akan mati, dan perkembang biakan selama bertahun-tahun akan hancur. Sungguh tidak disangka bahwa seorang kultifator kondensasi ki kecil seperti tujue ternyata membawa cacing roh berharga semacam ini padanya. Dalam lingkungan khusus tambang batu roh, jimat pemancar suara dan sejenisnya akan kehilangan efeknya, dan ini juga merupakan waktu ketika cacing hati dapat menunjukkan efek terbesarnya. Masalahnya, dia telah membayar harga yang sangat mahal, dan mengorbankan sepasang cacing hati yang berharga. Informasi macam apa yang ingin dia sampaikan. Ketika liontin giyok itu hancur dan cacing hati itu mati, Zhang Fan dan yang lainnya tidak membahas hal-hal penting, dan hanya menyebutkan secara singkat asal-usul cairan roh-unguroh. Mungkinkah karena itu? Hati Zhang Fan tergerak, dan dia membuang liontin giyok yang rusak itu. Indra ketuhanannya langsung menembus ke dalam tas kiankun milik tujue. Setelah sapuan cepat, tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan ketika muncul lagi, ada selembar batu giyok hijau tua di tangannya. Ada banyak barang bagus di dalam tas kiankun milik tujue, tetapi satu-satunya barang yang dapat menarik minatnya adalah slip giyok ini. Pada permukaan batu giyok hijau tua itu, garis-garis cahaya putih berkelebat dari waktu ke waktu. Indra ketuhanan akan terpantul saat bersentuhan, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Zhang Fan tidak asing dengan hal semacam itu. Batu giyok di depannya adalah batu giyok pembatas yang banyak digunakan oleh semua sekte dan keluarga, dan bahkan para kultifator nakal yang relatif kuat. Yang disebut dengan slip giyok pembatasan adalah pembatasan khusus yang ditempatkan pada slip giyok untuk membatasi identitas pembacanya. Bila orang yang membaca lembaran giyok itu tidak memiliki jejak indra ketuhanan yang semula tertinggal dalam batasan itu, maka entah orang itu membacanya dengan paksa atau berusaha merusaknya, hasilnya hanya satu, yakni hancurnya lembaran giyok itu sepenuhnya. Ini adalah metode umum untuk menyimpan informasi teknik kultifasi yang berharga. Meskipun banyak digunakan, setiap metode memiliki kecerdikannya sendiri. Kecuali kultifasi seseorang beberapa tingkat lebih tinggi dari penggunanya, hampir mustahil untuk menghancurkannya. Tentu saja, hal ini tidak hanya berlaku untuk orang lain. Bagi Zhang Fan, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi lawan, selama lawan mengandalkan batasan, itu tidak ada bedanya dengan membuka pintu bagi pencuri. Di dalam kepingan giyok di depannya, seharusnya ada seni rahasia khusus dari keluarga lima elemen. Zhang Fan, yang telah melihat logam dan tujue melemparkannya, cukup tertarik dengan seni rahasia ini. Namun saat ini, yang benar-benar membuatnya memegang kepingan giyok ini dan merenungkannya untuk waktu yang lama bukanlah alasan ini. Namun, untuk pertama kalinya, Zhang Fan merasa familiar dengan kepingan giyok ini. Tepatnya, ia merasakan sedikit keakraban pada batasan kepingan giyok tersebut. Meskipun waktu kultifasinya hanya beberapa lusin tahun, jumlah batasan yang telah ia temui dan pelajari sangat banyak. Wajar saja jika ia bertemu dengan seseorang yang dikenalnya secara kebetulan. Tetapi memikirkan perilaku tujue yang tidak biasa, ditambah dengan denyutan di jantungnya, Zhang Fan akhirnya memutuskan untuk segera mencari tahu. Di bawah kedok berbalik, tangan yang memegang slip giyok pembatas tiba-tiba menyusut dan menghilang ke dalam lengan lebar jubah emas hitam. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menarik napas panjang, mengulurkan tangannya lagi, dan kemudian memasukkan kembali slip giyok yang utuh ke dalam tas kiankun. Tidak heran larangan ini begitu familiar. Tidak heran ada sedikit rasa bahaya di hatinya. Ternyata seperti ini. Mengandalkan kultifasinya untuk mengalahkan semua orang di lapangan, ditambah dengan jubah emas hitam, Zhang Fan diam-diam menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen besar pada lempengan giyok pembatas. Hasilnya membuatnya terkejut dan tiba-tiba menyadari. Prinsip dasar teknik pembatasan itu sama, tetapi warisan berbagai aliran dan bahkan pemahaman setiap orang berbeda-beda. Ketika dilemparkan, akan ada merek pribadi yang kuat di dalamnya. Tentu saja, slip giyok pembatasan ini tidak terkecuali. Tanpa berpikir terlalu lama, Zhang Fan sudah teringat di mana dia pernah melihat teknik serupa. Awalnya, ia telah berhadapan dengan ribuan batasan, dan menemukan satu yang cocok seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Untungnya, ketika ia pertama kali melihat batasan itu, ia telah memperoleh banyak manfaat darinya, sehingga masih segar dalam ingatannya. Di lembah tanpa pulang, di depan gua ulat sutra, ada larangan penyembunyian sederhana. Teknik yang digunakan hampir sama dengan teknik yang digunakan pada lempengan batu giyok. Meskipun tidak dilakukan oleh orang yang sama, pasti berasal dari warisan yang sama. Dengan batasan kecil ini sebagai titik terobosan, semuanya terhubung. Saat itu, ketika Zhang Fan dan Lin Shen sedang berbicara, dia secara tidak sengaja menyebutkan bahwa cairan roh ungu berasal dari lembah tanpa jalan kembali. Ketika kultifator muda dengan botol giyok pemadat dan peta topografi lembah tanpa kembali meninggal, ada banyak kultifator di sekitarnya dan tentu saja tahu bahwa ia telah memperoleh cairan roh ungu. Karena hal inilah ia meninggal. Namun setelah itu, para kultifator ini dibunuh atau diusir oleh Siruo dan Bayiyi, jadi mereka tidak tahu siapa yang telah memperoleh cairan roh ungu. Namun, orang yang memperoleh cairan roh pasti akan memperoleh slip giyok pada tubuh orang yang sudah meninggal. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Ketika Zhang Fan melihat isi dari kepingan giyok itu, dia merasa pasti ada kekuatan besar di baliknya, dan dia takut ada semacam konspirasi di baliknya. Dia tidak menyangka akan berhadapan dengan mereka secepat ini. Tujue pasti telah memastikan dari percakapan mereka bahwa Zhang Fan adalah orang yang memperoleh spirit liquid dan jadi slip, jadi dia menggunakan konsentrik uom untuk mengirim pesan kepada keluarganya. Pada saat ini, berita itu pasti telah sampai, dan tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikannya. Itu benar-benar bencana yang tak terduga. Tanpa alasan sama sekali, dia telah mendapatkan musuh lain, dan itu adalah karakter yang kejam yang pasti akan membungkamnya. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Zhang Fan menenangkan diri dan menatap Wang Xinling dan Jin Feng. Setelah berpikir sejenak, dia tampaknya telah membuat keputusan dan tiba-tiba bertanya kepada Jin Feng, Rekan Taoist Jin, mengapa kamu tidak memberitahuku pesan apa yang dikirim oleh Rekan Taoistu? Apa tujuannya bagi kita? Aku tidak tahu, Jin Feng buru-buru berteriak saat dia ditatap oleh tatapan tidak bersahabat dari kerumunan. Tepat saat dia berteriak, tenggorokannya seperti dicekik, dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, kakinya tanpa sadar mundur. Pada saat ini, dia berada tepat di seberang Zhang Fan, dan dia jelas melihat niat membunuh di mata Zhang Fan seolah-olah itu nyata. Bagaimana mungkin dia tidak panik dan takut? Setelah berteriak, itu bukan urusanku, beberapa kali, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melarikan diri. Adapun apa yang akan dia temui di luar, itu tidak lagi dalam lingkup pertimbangannya. Melihat tindakannya, Zhang Fan tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan, tetapi malah tersenyum aneh. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menekannya. Diiringi suara siulan, telapak tangan raksasa yang tembus pandang itu muncul lagi. Kali ini, bukan untuk bertahan, tetapi dengan kekuatan gunung tai yang menekan dari langit. Dengan suara keras, seluruh gua bergetar hebat. Tanah yang awalnya pada tampak berubah menjadi kapas. Berdiri di atasnya, orang hanya bisa merasakan gelombangnya. Kerikil terus berjatuhan dari atas gua seperti hujan, seolah-olah seluruh gua akan runtuh kapan saja. Untungnya, getaran itu hanya berlangsung sebentar sebelum berhenti tiba-tiba. Telapak tangan raksasa yang awalnya utuh dan tebal kini tampak terfragmentasi, dan bagian belakang telapak tangan memperlihatkan lubang mata yang rapat. Tampak seperti jarum emas yang tak terhitung jumlahnya telah tertusuk, dan bahkan samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Melihat situasi ini, Zhang Fan tidak terus mengeluarkan kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Dia hanya melambaikan tangannya dan membiarkannya runtuh dengan sendirinya, segera memperlihatkan genangan daging dan darah yang bukan lagi manusia. Seorang ahli dengan level yang sama dengannya telah mati dengan mudah di hadapan mereka. Melihat ini, saudara-saudara Jiang segera menunjukkan ekspresi terkejut. Tatapan mereka ke arah Zhang Fan bahkan lebih hormat, dan mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Melihat genangan darah dan daging, Lin Shen awalnya menghela nafas sedih, lalu memperlihatkan ekspresi yang tak tertahankan. Dia tidak mengerti mengapa Jin Feng melarikan diri, dan dia tidak tahu mengapa Zhang Fan begitu kejam. Sayangnya, sekarang bukan saatnya untuk menanyainya, jadi dia hanya bisa menghadapinya dalam diam. Berbeda dengan mereka, Wang Xinling memperlihatkan ekspresi penuh hasrat dan gairah saat Jin Feng melarikan diri. Ketika telapak tangan raksasa menutupinya dan dia meninggal, dia tidak menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Zhang Fan menutup mata terhadap reaksi semua orang, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Dia menepuk tangannya pelan dan bertanya dengan penuh minat, Rekan Wang, bagaimana kamu tahu bahwa ada buah asal Yin di sini? Dia telah mengambil risiko dengan susah payah demi buah ini. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak tahu sebelumnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Wang Xinling tidak menghindar. Dari awal hingga akhir, dia tampak mengatakan semua yang dia tahu. Dia membelai kepala Ying Ning dengan lembut dan bercerita dengan santai. Ibu Ying Ning awalnya adalah seorang penambang yang disewa oleh kedua keluarga. Dia tidak sengaja menemukan buah ini. Pada saat itu, buah asal Yin belum matang, dan dengan Yin Qi yang padat, itu bukanlah sesuatu yang dapat didekati oleh seorang kultifator lemah seperti dia. Oleh karena itu, dia menutup rapat jalur antara tempat ini dan tambang yang baru dibuka, mengubur masalah ini di dalam hatinya, bersiap untuk meninggalkannya untuk masa depan. Sebelum meninggal, dia menggunakan rahasia ini sebagai hadiah, memohon Wang Xinling untuk melindungi nyawa anaknya. Berbicara tentang ini, Wang Xinling bahkan membelai rambut Ying Ning dengan lembut. Matanya bahkan menunjukkan sedikit rasa kasihan. Bagaimana dia bisa dianggap hidup jika dia seperti ini? Setelah lama terdiam, Zhang Fan tiba-tiba tampak putus asa. Ia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan bahas urusan orang lain. Rekan Wang, katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk mendapatkan buah ini dan menyelamatkan hidupmu? Jika buah ini tidak matang saat ini, aku mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sungguh disayangkan, Wang Xinling menghindari menjawab dan malah mendesah. Setelah sekian lama, seperti letusan gunung berapi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi gila. Dia dengan tegas berkata, serahkan buah itu dan bersumpah dalam hati untuk tidak mempersulitku di masa mendatang. Saat berbicara, dia sedikit memperlambat nada bicaranya sebelum melanjutkan, jika aku bisa melakukan ini, aku, Wang Xinling, bersumpah di sini bahwa aku akan membalas budimu seumur hidupku. Bagaimana? Mendengar ini, Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi seperti marah, terkejut, atau jijik. Dia selalu memiliki ekspresi yang tidak berkomitmen. Pada saat ini, kesabaran Wang Xinling tampaknya telah habis. Dia berkata dengan tegas, ratusan nyawa seluruh klanku telah mati di hadapanku. Aku, Wang Xinling, pernah bersumpah kepada langit bahwa jika aku tidak membalas dendam atas hal ini, aku bersedia jatuh ke alam bakas lamanya. Selama masih ada secerca harapan, tidak peduli seberapa berbahayanya, aku tidak akan menyerah sampai mati. Jika kau tidak setuju, maka mari kita mati bersama. Lagi pula, tidak ada harapan untuk balas dendam, hidup lebih baik daripada mati. Beberapa patah kata keluar dari mulut Wang Xinling seperti meriam. Ia berbicara semakin cepat, dan ekspresinya menjadi semakin gila. Pada akhirnya, cahaya hijau tua muncul di tubuhnya, membungkus dirinya dan yingning bersama-sama. Meskipun ada jarak, bau busuk masih samar-samar tercium. Hanya dengan melihat penampilannya yang gila, tidak ada yang meragukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang putus asa. Belum lagi dia berani mengancam Zhang Fan dan yang lainnya dengan basis kultivasi tingkat ketujuh. Tentu saja, dia sudah mengabaikan hidup dan mati. Orang-orang tidak takut mati, tetapi mereka tetap tidak bisa takut mati. Seorang kultivator yang menanggung dendam berdarah dan tidak memiliki harapan untuk membalas dendam, tidak peduli apapun jenis ancaman atau godaannya, tampaknya tidak berguna. Tampaknya hanya ada dua jalan di depan Zhang Fan. Yang pertama adalah membunuh dan menangkap dengan paksa. Jalan ini langsung terlupakan begitu saja dari pikirannya. Meskipun basis kultivasi Wang Xinling hanya di lapisan ketujuh, kontaknya dengan Yingning terlalu dekat. Belum lagi Zhang Fan saat ini, bahkan jika itu adalah seorang kultivator Foundation Establishment di depannya, dia takut mereka tidak akan berdaya. Belum lagi dia dilindungi oleh senjata spiritual yang sangat beracun. Ingin membunuh musuh dalam satu serangan tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi adalah hal yang mustahil. Yang kedua adalah diancam olehnya untuk menyerahkan buah asal Yin dan bersumpah-sumpah hati. Jalan ini, Zhang Fan bahkan tidak memikirkannya. Ketika basis kultivasinya masih lemah, Siruo dan Bai Yi tidak berani memaksanya. Hari ini, dibawa ancaman seorang gadis kecil, bukankah itu berarti dia mengalami kemunduran. Setuju isyaratku, atau mati bersama. Pilih. Mengubah ekspresi gilanya, Wang Xinling tiba-tiba mengeluarkan ultimatum terakhir dengan wajah setenang air yang tenang. Namun, ketenangan ini membuat hati orang-orang berdebar-debar. Tidak perlu dibesar-besarkan, tekad yang kuat sudah siap untuk keluar. Ketiga orang yang diam-diam memperhatikan tanggapan Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan tegang. Sepertinya selain menyetujui persyaratannya, tidak ada jalan lain yang dapat diambil. Namun, melihat kepribadian Zhang Fan, dia bukanlah orang yang mudah berkompromi. Jika mereka mati bersama, itu akan sangat mengerikan. Kedua orang dari keluarga Jiang tidak dapat lagi menyembunyikan kekhawatiran mereka. Jika bukan karena tumpukan darah dan daging di depan mereka, kemungkinan besar mereka sudah setuju atas namanya. Di mata Lin Shen, kekhawatirannya tidak sebanyak mereka berdua. Ketika dia melihat Wang Xinling, ada sedikit rasa kasihan di tatapannya, seolah-olah dia, yang saat ini berada di atas angin, adalah orang yang benar-benar menyedihkan. Hahaha, Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa peringatan. Bagus, bagus. Kamu pemberani dan banyak akal. Kamu berani bertarung dan mempertaruhkan nyawamu. Mengatakan bahwa kamu ingin memusnahkan klan lima elemen tidak sepenuhnya salah. Tapi kamu tidak tahu, Zhang Fan menatapnya dan berkata-kata demi kata, dalam hidupku, aku, Zhang Fan, tidak akan diancam oleh siapapun. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Terima kasih telah menonton!